Orang yang muncul dari tanah tidak lain adalah Suejian, yang telah tenggelam oleh gelombang ungu yang menakutkan. Nafas Suejian tersengal-sengal, dan wajahnya pucat. Hanya gagang pedang berwarna merah darah yang tersisa di tangan kanannya. Hampir saja, jika aku belum mencapai anak tangga kedua dari jembatan ilusi dan mendapatkan tubuh kematian, aku mungkin sudah mati. Mata Suejian dipenuhi ketakutan. Setelah tenggelam oleh gelombang ungu, tubuhnya roboh. Bahkan jiwanya dan jembatan ilusi telah hancur. Untungnya, saat seluruh tubuhnya roboh, dia menyembunyikan setetes darah di tubuhnya ke dalam tanah di bawah. Meskipun jiwanya dan jembatan surgawi ilusi telah dihancurkan, setelah berkultivasi ke alam kematian, selama masih ada satu tetes darah yang tersisa, dia dapat menggunakan setetes darah ini untuk membangun kembali hidupnya. Namun, biaya untuk membangun kembali hidupnya sangatlah mahal. Kekuatan kehidupan yang direkonstruksi akan sangat berkurang. Dibutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk pulih. Suejian sangat lemah saat ini. Wajahnya sepucat salju, dan kehadirannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat ini, Suejian juga menyadari bahwa pedang ungu yang menakutkan telah ditusukkan ke tanah di mana Aula Dewa Darah berada. Aula Darah Ilahi telah hancur menjadi reruntuhan di sekitar ratusan ribu mil. Tidak ada orang di sana. Suejian sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aula Darah Ilahi menghilang. Itu hancur. Meskipun kata-kata Suejian meragukan, dia mengerti bahwa tebakannya benar. Itu telah dihancurkan oleh pedang ungu di belakangnya. Monster macam apa Zouan itu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Suejian segera teringat pada Zouan ketika dia melihat pedang ungu yang menakutkan itu. Bagaimanapun, pedang ungu itu berisi kehadiran Zouan. Tuan Balai. Gelombang energi berwarna merah darah menyelimuti Suejian. Kemudian Suejian merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan dia melesat ke arah Dewa Darah. Suejian buru-buru membungkuk ketika dia tiba di hadapan Dewa Darah. Dia tahu bahwa Dewa Darah selalu mengasingkan diri di Aula Darah Ilahi. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk keluar sekarang, dan itu adalah pedang ungu yang memaksanya keluar. Ayo pergi. Dewa Darah memandang pedang ungu di situ selama kuil Dewa Darah dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dan pergi dengan pedang darah. Melihat Suejian dan Suejian pergi, semua orang tahu bahwa hanya mereka berdua yang tersisa di Aula Dewa Darah. Dapat dikatakan bahwa Aula Dewa Darah hanya ada dalam nama saja. Namun, Dewa Darah adalah inti dari kuil Dewa Darah. Selama Dewa Darah belum mati, kuil Dewa Darah bisa bangkit kembali. Namun, setelah pelajaran ini, Aula Darah Ilahi tidak akan sombong dan lalim seperti sebelumnya. Tuan, kakak muda, dia, sungguh. Lian Meng tiba-tiba menarik lengan baju Taiking, matanya sedikit merah dan air mata mengalir di matanya, tapi dia menahan keinginan untuk menangis, keluhan yang tak terlukiskan di wajahnya. Tatapan Grenpure Wan menjadi rumit saat dia menghela nafas. Lian Meng, adik laki-lakimu mungkin belum pergi. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Lian Meng tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Yang Agung Murni. Dia sangat jelas bahwa vitalitas Zouan telah terputus sepenuhnya. Dengan kata lain, dia telah terjatuh sepenuhnya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Zouan di masa depan? Namun, Lian Meng tahu bahwa kata-kata yang mulia memiliki makna yang lebih dalam, dan dia sangat mempercayai yang mulia. Dia tahu bahwa kata-kata Yang Agung Murni bukannya tidak berdasar. Lian Meng tiba-tiba berkata, Guru, jika apa yang Anda katakan itu benar, saya akan berkultivasi dengan baik mulai sekarang. Begitu saya berhasil, saya ingin keluar jalan-jalan. Melihat ke arah Lian Meng, bibir Yang Agung Murni penuh dengan senyuman saat dia berkata, karena kamu mempunyai niat seperti itu, Guru dapat yakin. Namun, pergi berlatih bukan hanya sekedar kata-kata. Guru hanya akan merasa nyaman jika Anda pergi berlatih setelah dua atau lebih bencana petir. Lian Meng tidak mengatakan apapun dan hanya menganggup dengan serius. Sejak dia dan Zouan mengalami pengejaran para pembunuh kuil darah ilahi, Lian Meng akhirnya mengerti betapa kekurangannya dia dalam pertarungan sebenarnya. Di saat yang sama, dia menjadi semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Grenpure Wan mengambil langkah maju perlahan. Dia melintas di depan pedang umu itu dan menunjuk dengan tangan kanannya. Setelah itu, dia tak henti-hentinya menggambar dan menuliskan di permukaan pedang umu itu, menulis kata, Makam murid tercintaku, Zouan. Setelah melakukan semua itu, Yang Agung Murni dan Yang Murni Giok membawa Lian Meng pergi, meninggalkan kerumunan yang diam-diam memandangi pedang umu yang sangat besar itu. Bisuang berdiri di samping Jinghai dan dengan lembut berkata, Kakak senior Jinghai, waktu Zouan sudah habis. Vitalitasnya terputus begitu saja. Jinghai tidak menjawab. Dia hanya melihat pedang umu itu dengan tatapan yang rumit sebelum berbalik dan pergi. Aura kematian di tubuh Zouan terlalu kentara. Selama seseorang adalah dewa surgawi, seseorang dapat mengatakan bahwa Zouan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Meskipun sudah seperti ini, ketika mereka melihat Zouan binasa begitu saja, masih menyebabkan banyak pembudidaya di sekitarnya menghela nafas tanpa henti. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Zouan terlalu menakutkan. Dia masih sangat muda, dan dia bahkan telah melenyapkan kuil darah ilahi dengan reputasi yang sangat buruk. Sangat memuaskan. Setelah itu, nama Zouan secara bertahap menyebar ke seluruh alam abadi Murni Agung. Dalam sekejap, Zouan telah menjadi pahlawan yang diketahui semua orang di alam abadi Murni Agung. Luar angkasa yang dingin dan sepi telah kehilangan seluruh kehidupan dan dipenuhi kehampaan. Itu seperti genangan air yang tergenang. Jauh di dalam luar angkasa, di dasar sebuah planet yang ditinggalkan, seekor binatang raksasa tergeletak diam-diam. Pada saat ini, mata binatang itu tertutup seolah-olah sedang tertidur lelap. Jauh di dalam tubuh binatang itu, di dinding daging dekat perutnya, blut imortal perlahan membuka matanya. Tubuhnya dipenuhi dengan energi merah darah yang kuat. Energi berwarna merah darah itu seperti sebuah siklus, menelan dan menghembuskan nafas dari tubuhnya, menyebabkan auranya terus menguat selama proses tersebut. Dewa darah menghela nafas lega. Matanya memancarkan cahaya merah darah yang menyala-nyala saat dia tertawa. Kekuatan darah di tubuh devor terlalu kuat. Ini baru setengah tahun, dan saya telah mencapai alam abadi sejati awal. Sekarang, basis kultivasi saya jauh lebih kuat daripada Zhuowen. Setelah orang ini terlahir kembali ke dalam cincin roh, basis kultivasinya pasti akan sama seperti sebelumnya. Dia hanya akan berada pada tahap akhir dari alam abadi surga. Saat itu, dia akan menjadi seekor semut dibandingkan denganku. Aku hanya perlu melambaikan tanganku untuk menyingkirkannya. Namun, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Meskipun Zhuowen ini menyiksa saya untuk waktu yang lama, dia juga membantu saya menerobos banyak alam. Hem, ketika dia terlahir kembali, saya akan membiarkan dia mengenali saya sebagai tuannya. Saya akan melakukannya biarkan dia menjalani kehidupan yang baik dan beritahu dia bahwa dia tidak mengikuti tuan yang salah. Blood Immortal tidak bisa tidak membayangkan adegan Zhuowen mengenalinya sebagai tuannya. Dia mengungkapkan senyum jahat. Namun segera, dia menyadari fluktuasi yang datang dari cincin roh di tangannya. Dia sangat familiar dengan fluktuasi ini. Itu adalah fluktuasi yang disebabkan oleh pil pengganti darah. Zhuowen telah terlahir kembali. Haha, kali ini aku akan memberitahu dia siapa tuan sebenarnya. Blood Immortal menggosok tangannya dan menatap cincin roh, menunggu Zhuowen muncul dari cincin roh. Dia sangat jelas bahwa ketika Zhuowen terlahir kembali, hal pertama yang akan dia lakukan adalah keluar dari cincin roh. Mulai sekarang, aku akan memakai cincin roh ini. Zhuowen akan tetap berada di cincin roh. Hehe, Blood Immortal terus menggodanya. Pada saat ini, fluktuasi yang berasal dari cincin roh perlahan menghilang, dan cahaya putih menyala di dalam cincin roh. Kemudian sesosok tubuh perlahan muncul dari cahaya putih. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Meski wajahnya tidak tampan, namun sangat enak dipandang. Pada saat ini, mata pemuda itu memiliki sentuhan ungu yang aneh, dan pada saat yang sama, ada sedikit kebingungan. Zhuowen, aku, Dewa Darah, ada di sini hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, kamu. Blood Immortal berdeham, dan aura true immortal di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia ingin menggunakan auranya yang kuat untuk mengintimidasi Zhuowen. Namun, saat mata Dewa Darah bertemu dengan cahaya ungu di mata Zhuowen, wajahnya membeku, dan seluruh tubuhnya menjadi lesu. Dia bisa merasakan kekuatan destruktif dalam niat ungu. Apalagi saat tatapannya bertemu dengan mata ungu Zhuowen. Dia menyadari bahwa dia seperti semut kecil di mata ungu Zhuowen, dan Zhuowen dapat menghancurkannya dengan lambayan tangannya. Ah! Blood Immortal menjerit dan mengeluarkan setegup darah. Dia mundur ke tepi dinding daging, dan dia sangat ketakutan. Dia menunjuk ke arah Zhuowen sambil gemetar, dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Zhuowen dengan tenang menatap Blood Immortal di depannya, dan cahaya ungu di matanya perlahan-lahan surut. Gumpalan cahaya ungu ini adalah konsep yang melekat pada matanya ketika dia menangkap untayan Dao Insight tingkat 9. Karena dia baru saja dilahirkan kembali, meskipun dia telah meninggalkan Dao Insight tingkat 9 di alam abadi langit, gumpalan cahaya ungu yang tersisa di matanya belum sempat menghilang. Sekarang Zhuowen sadar kembali, cahaya ungu di matanya juga menghilang. Memberimu apa? Zhuowen tidak peduli dengan sikap arogan Blood Immortal, dan suaranya agak dingin saat dia bertanya. Tubuh dewa darah bergetar, dia tidak akan pernah melupakan momen ketika Zhuowen terlahir kembali, dan cahaya ungu yang terpancar dari matanya. Cahaya ungu itu terlalu misterius dan kuat. Saat Blood Immortal melihat cahaya ungu, dia tanpa sadar ingin melarikan diri, dan tidak berpikir untuk melawan. Memikirkan teror cahaya ungu, Blood Immortal tidak berani memikirkan Zhuowen. Dia segera tersenyum dan berkata, Tuan, Anda akhirnya kembali. Anda tidak tahu betapa kesepiannya saya berada di sini selama hampir setahun. Karena itu, saya selalu berharap guru dapat segera kembali. Saya tahu bahwa dengan kebijaksanaan guru, kecakapan bela diri, serta bakat dan kekuatan yang tak tertandingi, Anda pasti mampu membawa saya keluar dari lautan penderitaan ini. Sekarang Tuan itu kembali, aku sangat senang. Zhuowen segera menyela Blood Immortal. Dari perubahan sikap Blood Immortal, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Blood Immortal ketakutan oleh cahaya ungu yang belum memudar dari matanya. Dan dia juga terkejut saat mengetahui bahwa budidaya dewa darah telah meningkat ke tahap awal alam abadi sejati setelah tidak melihatnya selama lebih dari setahun. Kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga melampaui ekspektasi Zhuowen. Namun, setelah Zhuowen merasakan kekuatan darah kuat yang menyebar dari dinding daging di sekitarnya, keterkejutan di hatinya menjadi sangat tenang. 1912. Zhuowen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh dinding daging berwarna merah darah. Di bawah dinding daging ada lubang besar berbentuk oval. Lubang itu diisi dengan asam berwarna hijau tua. Tanpa menebak-nebak, Zhuowen tahu bahwa di bawah dinding daging ada perut bayi Devorer. Zhuowen mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa kekuatan darah di dalam bayi Devorer sangat padat. Kekuatan darah memiliki kekuatan korosif yang kuat. Dia baru saja dilahirkan kembali, jadi dia tidak terbiasa. Memikirkan hal ini, Zhuowen menghentakkan kaki kanannya. Segera, tetesan air dunia bawah keluar dari tubuhnya dan berkumpul di sungai kuning menakutkan yang mengelilingi Zhuowen. Jari pembantaian dunia bawah telah ditingkatkan menjadi kekuatan super. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tubuh Zhuowen yang terlahir kembali baru berada di tahap akhir dari alam abadi langit, jari pembantaian dunia bawah adalah keterampilan natal miliknya. Tentu saja, dia bisa menggunakannya. Dengan sungai dunia bawah yang mengelilinginya, Zhuowen mampu menahan kekuatan korosif yang kuat dari kekuatan darah di sekitarnya. Beri aku cincin rohani. Zhuowen berbalik dan melihat blut immortal di tepi dinding daging. Dia takut. Blut immortal sangat ketakutan. Sekarang setelah dia mendengar perintah Zhuowen, tubuhnya gemetar. Dia segera memberikan cincin spiritual kepada Zhuowen dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Guru, saya tahu bahwa Guru akan terlahir kembali, jadi saya telah merawat cincin spiritual dengan baik. Saya tidak pernah meninggalkannya. Kata-kata blut immortal secara otomatis diabaikan oleh Zhuowen. Setelah dia mengambil cincin spiritual, dia segera memeriksa Muceng Shui di cincin spiritual. Dia menemukan bahwa Muceng Shui masih terbaring diam di peti mati es. Zhuowen menghela nafas lega. Harga kelahiran kembali ini cukup tinggi. Setelah menyingkirkan cincin spiritual, Zhuowen menemukan bahwa dia hanya terlahir kembali sebagai tubuh aslinya. Adapun tubuh demigot dan avatar pikiran, semuanya telah hilang. Dia hanya bisa menghela nafas. Untungnya, Zhuowen masih ingat lima kemampuan ilahi tingkat surga kekosongan dari pavilion kitab suci di alam abadi murni agung, dan mata pemakan surga masih tumbuh di dahinya. Bukan hanya itu, Zhuowen memperhatikan bahwa energi Dao Insight masih ada di dalam tubuhnya, dan itu bahkan Dao Insight tingkat 4. Sepertinya Dao Insight ini diam-diam telah diakui sebagai bagian dari dirinya. Adapun Dao Insight tingkat 8 dan jejak Dao Insight tingkat 9 di alam abadi kejelasan besar, secara alami mustahil bagi Zhuowen untuk memilikinya sekarang. Lagipula, alasan utama Dao Insight-nya meningkat begitu cepat adalah karena dia telah menyerap Dao Insight Crystal yang diberikan oleh Skye Dao Insight. Di sisi lain, Dao Insight dalam Dao Insight Crystal tidak dipahami oleh Zhuowen, dan diberikan kepada Zhuowen oleh Skye Dao Insight Crystal. Itu adalah objek eksternal, dan tidak mungkin dibawa kembali bersamaan dengan kelahiran kembali Zhuowen. Namun, bukan berarti Zhuowen tidak mendapatkan apapun. Pemahaman berturut-turut hingga puncak Dao Insight tingkat 8 dan melepaskan jejak Dao Insight tingkat 9 karena hal ini memungkinkan pemahaman Zhuowen tentang Dao Insights memperoleh kesimpulan yang sistematis. Zhuowen tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia terus memahami dan memperoleh energi Dao Insights di masa depan, maka itu pasti akan jauh lebih lancar dari sebelumnya. Setidaknya dia mengetahui arah umum Dao Insights, dan dia pasti tidak akan tersesat dalam aspek pemahaman. Ini setara dengan Zhuowen yang memiliki jalan pintas untuk mengambil jalur Dao Insights. Ini seperti jalan setelah Dao Insights tingkat 4 awalnya kabur dan tidak jelas, dan Zhuowen harus terus-menerus merabah-rabah langkah demi langkah. Namun Zhuowen sekarang telah melihat ujung jalannya dan mengetahui arah umumnya. Meski prosesnya masih berupa kabut, setidaknya langkah Zhuowen berikut ini tidak akan menyimpang. Dia hanya perlu terus maju ke arah yang benar, dan dia akhirnya akan memahami Dao Insights level 5, level 6, dan bahkan Dao Insights level 8. Sedangkan untuk level 9, Zhuowen tidak terlalu yakin. Dao Insights tingkat 9 benar-benar terlalu mendalam. Saat itu, ketika jejak danau umum terkondensasi dari semua Dao Insights, Zhuowen tidak yakin apakah itu adalah kekuatan Dao Insights tingkat 9. Tapi dia bisa merasakan bahwa ada perbedaan mendasar antara Dao Insights itu dan puncak Dao Insights tingkat 8. Bahkan jika tidak, itu pasti sangat dekat dengan Dao Insights tingkat 9. Blood Immortal, kenapa tidak ada gerakan apapun dari Bayi Devor? Zhuowen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Dewa Darah, yang tidak jauh darinya. Blood Immortal buru-buru berkata, Tuan, sebenarnya saya juga tidak yakin. Saat itu, dinding daging ini sangat menggeliat, tetapi tiba-tiba berhenti menggeliat setahun yang lalu. Mengenai hal ini, saya juga tidak begitu yakin. Zhuowen mengangguk. Dia menebak dalam hatinya bahwa Bayi Devor seharusnya tertidur lelap atau sedang beristirahat di suatu tempat. Jika Bayi Devor benar-benar tertidur lelap, itu akan menjadi hal yang baik bagi Zhuowen. Lagipula, ketika dia ingin memiliki Bayi Devor, itu akan mengurangi banyak kendala. Untuk memiliki Bayi Devor, pertama-tama aku harus memadatkan jiwa ilahiku. Mata Zhuowen berkedip. Saat itu, jiwa ilahi tidak dikembangkan olehnya, Zhuowen. Itu adalah Changlong Tao yang secara paksa menggabungkan jiwa ilahinya ke dalam lautan kesadaran Zhuowen. Faktanya, jiwa ilahi itu sangat cacat bagi Zhuowen. Sekarang setelah Zhuowen terlahir kembali, dia secara alami kembali ke keadaan sebelum dia menjadi ahli alam ilahi, yang merupakan pengembangan tahap selanjutnya dari alam ilahi. Memikirkan hal ini, niat ungu yang sangat kuat muncul di tubuh Zhuowen. Kemudian, sungai mata air kuning yang semula mengelilinginya tiba-tiba menjadi bergejolak. Pada saat ini, Zhuowen menggunakan Dao Insight tingkat 4. Blood Immortal juga merasakan niat ungu yang tiba-tiba keluar dari tubuh Zhuowen. Dia segera mundur ke tepi dinding daging karena ketakutan. Dia masih ingat niat ungu yang terpancar dari mata Zhuowen ketika dia dilahirkan kembali. Dia tidak ingin merasakan kehancuran itu untuk kedua kalinya. Namun, yang mengejutkan Blood Immortal adalah niat ungu yang dilepaskan Zhuowen kali ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, masih memiliki aura Dao Insight. Alasan mengapa Zhuowen melakukan ini secara alami adalah untuk menjaga dari Blood Immortal. Dia telah melihat semua tindakan Blood Immortal setelah kelahirannya kembali. Dia tahu bahwa dia dilahirkan untuk memberontak. Begitu dia tidak melindunginya, akan ada masalah di masa depan. Setelah melakukan ini, Zhuowen mengeluarkan jimat yang memancarkan cahaya tujuh warna dari cincin spiritual. Ini adalah jimat primordial. Ketika Zhuowen menjadi ahli alam ilahi, dia tahu bahwa jimat primordial tidak akan banyak berguna baginya. Oleh karena itu, dia memasukkannya ke dalam cincin spiritual. Primordial Talisman telah mengumpulkan delapan jenis Saint Talisman. Saya hanya membutuhkan Ramalan Saint Talisman untuk menjadi Divine Talisman. Mungkin saya dapat mengandalkan Divine Talisman dan Stars Meditation diagram untuk mengubah lautan kesadaran saya menjadi jiwa ilahi. Memikirkan hal ini, Zhuowen menjentikan jarinya. Kemudian, sesosok tubuh dikeluarkan dari cincin spiritual. Itu adalah Lolita yang mungil. Namun, mata Lolita ini tertutup. Dia seharusnya buta. Dia adalah pemegang jimat suci Ramalan, Yan Tianwei. Saat itu, situasinya mendesak. Meskipun dia menangkap Yan Tianwei, Zhuowen tidak menggeledahnya. Yan Tianwei, kali ini aku akan memberimu kesempatan lagi. Serahkan jimat suci Ramalan. Setelah ini, aku, Zhuowen, berjanji padamu bahwa aku akan mengubah fisikmu. Zhuowen berkata dengan suara yang dalam. Tubuh Yan Tianwei bergetar. Kemudian, dia mencibir dan berkata, Saya tidak percaya kamu bisa melakukan apa yang Yang Yi tidak bisa lakukan. Biaya untuk mengubah fisik Anda terlalu besar. Saya tidak percaya Anda bisa melakukannya. Zhuowen mencibir dan berkata, Karena kamu tidak percaya padaku, aku hanya perlu mencari jiwamu. Apakah kamu kehilangan akal atau tidak, itu bukan urusanku. Mendengar ini, wajah Yan Tianwei berubah drastis. Dia telah berada di cincin spiritual selama hampir satu tahun dan sudah tenang. Meskipun Ramalan Santo jimat itu penting, hidupnya lebih penting. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak bisa mengetahui apapun tentang Zhuowen. Selain itu, Zhuowen muncul di hadapannya. Dia juga menduga Yang Yi dan ahli alam ilahi telah gagal. Tunggu, aku akan menyerahkan jimat suci Ramalan. Namun, kamu harus menepati janjimu. Yan Tianwei berkata dengan suara yang dalam. Zhuowen menganggup dan berkata, Saya, Zhuowen, pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Mendengar ini, Yan Tianwei tidak membuang waktu. Dia mengetuk di antara alisnya. Kemudian, Zhuowen menemukan ada pola yang sangat tidak jelas di antara alisnya. Yan Tianwei mengetuk dengan tangan kanannya dan polanya runtuh dengan keras. Kemudian, Zhuowen dengan jelas merasakan aura jimat suci Ramalan yang datang dari laut kesadaran Yan Tianwei. Tampaknya jimat suci Ramalan selalu ada di laut kesadaran Yan Tianwei. Namun, dia menggunakan beberapa metode untuk menyegel auranya. Itu sebabnya aku tidak mendeteksi jimat suci Ramalan di laut kesadarannya. Zhuowen merenung. Setelah beberapa saat, Yan Tianwei mengetuk antara alisnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan jimat abu-abu. Di sini, Yan Tianwei menyerahkan jimat suci Ramalan kepada Zhuowen. Setelah menerima jimat suci Ramalan, Zhuowen menangkupkan tinjunya ke arah Yan Tianwei dan berkata, Jangan khawatir, nonayan. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Namun, ini harus menunggu sampai saya menyerap jimat ilahi ini. Yan Tianwei menghela nafas lega. Dia paling takut Zhuowen akan membunuhnya setelah dia mengeluarkan jimat ilahi. Namun, sepertinya kekhawatirannya tidak diperlukan. Karena kamu ingin menyerap jimat ilahi, aku tidak akan mengganggu kultifasimu. Aku akan memasuki cincin roh terlebih dahulu. Yan Tianwei juga sangat pintar. Dia tahu bahwa Zhuowen ingin berkultifasi, jadi dia mengambil inisiatif untuk memasuki cincin roh. Setelah Yan Tianwei memasuki cincin roh, Zhuowen mengintegrasikan jimat suci Ramalan ke dalam jimat primordial. Tiba-tiba, energi asal dalam jimat primordial melonjak. Kemudian, jimat primordial runtuh. Origin energi di dalamnya mulai terjerat dan akhirnya membentuk bola putih. Energi asal yang murni. Jika saya menyerap energi asal ini, itu akan mengubah lautan kesadaran saya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Zhuowen menunjuk bola putih dengan tangan kanannya. Kemudian, untayan sutra putih tipis mulai mengalir dari bola putih ke dalam alis Zhuowen dan ke laut kesadarannya. Pada saat yang sama, Zhuowen mulai mengoperasikan diagram meditasi bintang. Dia mulai menggunakan abicna ini dengan energi asal untuk mengubah lautan kesadarannya menjadi jiwa ketuhanan. Waktu berlalu dengan lambat, Zhuowen telah berkultivasi di sini selama tiga tahun penuh. Di luar sungai mata air kuning, dewa darah duduk bersila di dinding daging. Dia sesekali melihat ke sungai mata air kuning dan bertanya-tanya mengapa Zhuowen belum keluar. Pada saat yang sama, dia sangat waspada terhadap aura ungu yang tersisa di sungai mata air kuning. Blut Immortal memiliki mentalitas, sekali digigit, dua kali malu. Meskipun aura ungu jauh lebih menakutkan dibandingkan aura ungu yang keluar dari mata Zhuowen, dia tetap tidak berani mendekati Zhuowen. Tiba-tiba, tetesan air mata air kuning runtuh dan menampakkan sosok Zhuowen yang sedang duduk bersila. Saat ini, mata Zhuowen perlahan terbuka. Matanya memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. 1913 Dalam tiga tahun terakhir, Blut Immortal mendapat dukungan kekuatan darah, sehingga kecepatan kultivasinya tidak lambat. Dia telah mencapai tahap akhir dari alam abadi sejati. Karena dia berada di dalam tubuh bayi Devor, Dao Surgawi tidak dapat menemukannya ketika dia naik level, jadi tidak ada petir kesusahan. Saat budidaya Blut Immortal terus meningkat, dia secara alami memiliki pemahaman tentang tahap formasi jiwa. Ketika mata Zhuowen bersinar dengan cahaya ilahi, Dewa Darah segera merasakan perubahan luar biasa di Laut Kesadaran Zhuowen. Dapat dikatakan bahwa Lautan Kesadaran Zhuowen tidak lagi bisa disebut Lautan Kesadaran, melainkan jiwa ilahi. Sangat cepat. Kemajuan Zhuowen terlalu cepat, bukan. Lautan Kesadarannya berubah menjadi jiwa ilahi. The Blut Immortal tercengang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lagipula, tiga tahun lalu, Lautan Kesadaran Zhuowen baru berada pada tahap akhir alam abadi langit. Dia tidak dapat memahami bagaimana Zhuowen berhasil mengubah Lautan Kesadarannya menjadi jiwa ilahi hanya dalam tiga tahun. Jika Dewa Darah mengetahui bahwa Zhuowen memiliki jiwa ilahi yang digunakan bersama dengan diagram bintang meditasi tingkat langit void, dia tidak akan begitu terkejut. Jimat ilahi berisi kekuatan asal yang memiliki peluang besar untuk mengubah Lautan Kesadaran menjadi jiwa ilahi. Diagram bintang meditasi adalah diagram bintang meditasi tingkat langit hampa yang dapat melemahkan jiwa ilahi. Dengan kombinasi keduanya, akan aneh jika Zhuowen masih belum bisa mengubah Lautan Kesadarannya menjadi jiwa ilahi dalam tiga tahun. Tentu saja, Zhuowen hanya mengubah Lautan Kesadarannya menjadi jiwa ilahi. Adapun budidayanya sendiri, dia telah mencapai puncak alam abadi langit. Selain itu, Zhuowen menemukan bahwa setelah mengolah diagram bintang meditasi, jiwa ilahinya jauh lebih kuat daripada jiwa ilahi yang digabungkan oleh penganut Tao Naga Chang ke dalam tubuhnya. Melihat ke dalam jiwa ilahi Zhuowen, seseorang dapat menemukan bahwa ruang jiwa ilahi Zhuowen sangat mirip dengan langit berbintang. Namun, tidak ada bintang di ruang spiritualnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah kegelapan. Dalam kegelapan ini, hanya ada satu bintang yang diam-diam mekar dan berkelap-kelip dengan sendirinya. Zhuowen tahu betul bahwa ketika dia terus mengembangkan diagram meditasi bintang segudang, banyak bintang yang berkembang pasti akan lahir di dalam ruang jiwanya, dan pada akhirnya, itu akan berubah menjadi galaksi dan membentuk langit berbintang. Pada saat ini, Zhuowen akhirnya memahami betapa berharganya diagram meditasi bintang surgawi. Hanya dengan memadatkan satu bintang di ruang spiritual akan membuat jiwa seseorang jauh lebih kuat daripada dewa awal. Zhuowen sulit membayangkan betapa kuatnya rohnya jika ruang spiritualnya menjadi langit berbintang tanpa batas. Tampaknya guru tidak jauh dari menjadi guru tercerahkan. Saya, darah kecil, mengucapkan selamat kepada guru karena telah mencapai kesuksesan besar dalam keterampilan ilahi. Blut Immortal pandai mengamati ekspresi orang. Dia juga memperhatikan bahwa roh Zhuowen lebih kuat daripada roh Changlong, jadi dia tidak bisa tidak menyanjungnya. Zhuowen melirik Blut Immortal dengan acu-ta'acu dan berkata dengan suara rendah, Blut Immortal, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang struktur tubuh bayi Devor? Dewa darah tercengang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhuowen menanyakan pertanyaan ini, dia menjawab dengan jujur, Guru, saya hanya berjalan di sekitar area perut bayi Devor. Saya tidak pernah berani pergi ke tempat lain. Zhuowen sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara dingin, ikuti saya jalan-jalan ke sana. Zhuowen menunjuk ke atas dinding daging. Di atas adalah kerongkongan bayi Devor. Zhuowen berencana mengikuti kerongkongan dan mendekati kepalanya. Kemudian, dia akan menggunakan rohnya yang kuat untuk perlahan-lahan menembus ke dalam laut kesadaran bayi Devor dan memilikinya. Tentu saja, penguasaan bola adalah metode yang sangat berbahaya. Sebelum melakukan hal itu, Zhuowen secara alami harus mengamati laut kesadaran bayi Devor dengan cermat. Namun, tempat ini adalah perut bayi Devor, yang terlalu jauh dari laut kesadaran bayi Devor. Meskipun roh Zhuowen sangat kuat, jelas tidak realistis untuk mengamati lautan kesadaran bayi yang memangsa dari sini. Wajah blut immortal berubah pahit. Dia tergagap, Tuhan, tubuh bayi Devor penuh dengan bahaya. Bukankah kita sedang masuk ke dalam jebakan? Zhuowen dengan dingin melirik blut immortal dan berkata, Jadi, kamu akan tetap berada di tubuh bayi Devor sampai umurmu berakhir. Aku bisa memberitahumu sekarang bahwa alasan kita aman dan sehat adalah karena bayi Devor telah tertidur lelap. Begitu bayi Devor bangun, itu berarti ada kemungkinan kita akan ditemukan olehnya. Saat itu, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Blut immortal terkejut dan segera memahami maksud Zhuowen. Dia juga tahu bahwa tidak pantas tinggal di tubuh bayi Devor, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Tuhan, aku akan mendengarkanmu. Dewa darah mengertakkan giginya. Dia pasti akan mengikuti Zhuowen. Dia telah mengikuti Zhuowen sejak lama, jadi dia tahu bahwa Zhuowen tidak akan melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Zhuowen mengangguk, lalu melihat kekerongkongan di atas dinding daging dan berkata, kekuatan darah di atas sangat padat. Itu terlalu berat bagiku. Bawa aku ke mulut bayi Devor. Alasan mengapa Zhuowen ingin blut immortal pergi bersamanya bukan karena dia baik hati. Itu karena kekuatan darah di kerongkongan terlalu kuat. Meskipun roh Zhuowen sangat kuat, basis budidayanya tidak cukup tinggi. Kekuatan darah memiliki pengaruh yang kecil pada blut immortal. Jadi, Zhuowen hanya bisa mengandalkan blut immortal. Dewa darah tidak ragu-ragu. Dia membungkuk dan berkata, Tuhan, naiklah. Jika bayi Devor benar-benar tertidur, saya dapat memasukkan Anda ke dalam mulutnya. Itu tidak masalah. Zhuowen berkuda di atas blut immortal. Kemudian, Dewa Darah mundur selangkah dan cahaya berdarah keluar dari tubuhnya, menyelimuti Zhuowen. Kemudian, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, Zhuowen melesat ke atas. Di kerongkongan, saat blut immortal terus naik, Zhuowen menemukan bahwa kekuatan darah di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Itu hampir di luar jangkauan yang dapat ditanggung oleh Zhuowen. Zhuowen tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak mengandalkan blut immortal, dia tidak akan bisa melangkah jauh ke kerongkongan. Tapi blut immortal tidak menolak kekuatan darah di sekitarnya. Sebaliknya, dia tampak menikmatinya. Rupanya, kekuatan darah itu bermanfaat baginya. Sekitar setengah hari kemudian, blut immortal membawa Zhuowen ke mulut bayi Devor. Turun dari blut immortal, Zhuowen sedikit mengernyit. Dia hanya bisa merasakan bau busuk keluar dari mulutnya. Namun, Zhuowen segera menghilangkan rasa di hidungnya. Kemudian, dia pergi ke gigi dan duduk bersilah. Sekali lagi, dia mengaktifkan jari pembantaian Aceron dan Dawil tingkat keempat, membentuk pertahanan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa dewa Zhuowen perlahan keluar. Ia masuk ke mulut bayi Devor dan ke dalam otaknya. Blut immortal merasa bosan. Akhirnya, dia duduk di sisi lain dan mulai menyerap kekuatan darah di sini untuk melanjutkan kultivasinya. Zhuowen duduk seperti itu selama dua bulan. Selama dua bulan ini, dia telah mengamati lautan kesadaran bayi Devor. Dia menemukan bahwa meskipun lautan kesadaran bayi Devor belum berubah menjadi jiwa dewa, lautan kesadarannya jauh lebih besar daripada lautan kesadaran seorang kultifator biasa. Zhuowen curiga bahwa lautan kesadaran bayi Devor tidak lebih lemah dari jiwa dewa-dewa surgawi awal. Ini masih bukan waktu yang tepat untuk merebut tubuhnya. Aku khawatir aku perlu mempelajari teknik ilusi dari segala kehidupan yang tak berbentuk. Akan jauh lebih membantu bagiku untuk merebut tubuhnya. Mata Zhuowen berkedip. Pada akhirnya, dia tidak bertindak gegabuh. Setelah mengambil jiwa dewanya, Zhuowen mulai mencari metode budidaya segala kehidupan tak berbentuk dalam ingatannya. The Sapa Less All Life tidak memiliki divisi khusus. Jika harus dibagi dapat dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu tingkat pemula, tingkat berpengalaman, tingkat pakar, dan tingkat mendalam. Sekarang, Zhuowen hanya perlu berkultifasi ke tingkat pemula dan melakukan teknik ilusi dari segala kehidupan yang tak berbentuk. Bersama dengan jiwa dewa yang kuat, Zhuowen 80 persen yakin bahwa dia dapat merebut tubuh bayi Devor sepenuhnya. Zhuowen menjelaskan dengan jelas bahwa begitu dia berhasil merebut tubuh bayi Devor, dia akan mampu memiliki tubuh ras terkuat di langit berbintang. Belum lagi kemampuan bawaan tubuh Devor, Zhuowen tahu bahwa semua usahanya akan sia-sia. Perlu dicatat bahwa ketika Devor dikendalikan oleh tuannya, ia menyerang bayi Devor. Meskipun bayi Devor terlempar, tubuhnya yang kuat tidak menyebabkan kerusakan apapun. Selain itu, mata pemakan surga Zhuowen memiliki energi lengkap dari tuannya, yang diserap oleh Devor dari Devor dewasa. Itu disimpan di mata pemakan surga. Begitu dia berhasil merebut tubuh bayi Devor dan menyerap energi Devor dewasa di mata Devoring surga, dia tahu bahwa tidak akan menjadi masalah bagi bayi Devor untuk maju ke alam dewa surgawi. Setelah menenangkan diri, Zhuowen kembali tenang. Dia mulai mengembangkan segala kehidupan yang tak berwujud. Ia berencana mengolahnya hingga entry level terlebih dahulu. Setelah tiga bulan berikutnya, Zhuowen akhirnya mengembangkan semua kehidupan tanpa bentuk ke tingkat awal. Dia bisa menggunakan teknik ilusi yang cukup kuat, dan dengan jiwa dewanya yang kuat saat ini, bukanlah masalah besar baginya untuk menggunakan teknik ilusi di tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari dewa psikedelik. Setelah semuanya siap, jiwa dewa Zhuowen meninggalkan tubuhnya, perlahan memasuki laut kesadaran bayi Devor. Lautan kesadaran bayi Devor adalah lautan emas dengan ombak yang bergulung-gulung. Di permukaan lautan kesadaran, seekor binatang raksasa dengan dua belas tanduk di kepalanya melingkar. Matanya terpejam, seolah tertidur lelap. Zhuowen memandangi binatang raksasa itu dalam diam. Dia tahu bahwa itu adalah jiwa bayi Devor. Selama dia menghancurkan jiwa bayi Devor, dia akan mampu menduduki laut kesadaran bayi Devor. Menyempurnakannya hanya masalah waktu. Zhuowen perlahan mendekat. Ketika dia berada puluhan meter dari bayi Devor, bayi Devor tiba-tiba membuka matanya. Mata bayi Devor dipenuhi dengan api yang ganas, seolah-olah dia bisa menelan Zhuowen kapan saja. Namun, Zhuowen tidak panik. Saat Devor membuka matanya, spiral keluar dari matanya seperti kaleidoskop tanpa akhir dan tanpa akhir. Tubuh bayi Devor menegang. Tampaknya ia melihat Devor dewasa, serta energi yang sangat besar di tubuhnya, menunggu untuk diserap. Bayi Devor tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis kegirangan. Kemudian, ia menerkam Devor dewasa. Namun, ketika bayi Devor mencapai Devor dewasa, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di depan matanya. Kemudian, telapak tangan itu berubah menjadi pedang jari, dengan aura ungu aneh melayang di sekitar ujungnya. 1914. Bayi Devor merasakan ancaman kematian. Matanya menjadi jernih, tetapi pada saat yang sama, dipenuhi rasa takut. Mengaum. Tiba-tiba, Devor meraung, membubung ke langit. Gelombang suara yang kuat menyebar seperti riak. Zhuowen, yang jari kanannya berada di dahi Devor, menanggung beban terberat dari gelombang suara. Di bawah pengaruh gelombang suara, jiwa dewa Zhuowen bergetar hebat. Binatang buas ini tidak sederhana. Ia masih bisa mengeluarkan auman yang begitu menakutkan bahkan ketika ia akan mati. Murid Zhuowen menyusut. Cahaya ungu di jari kanannya menebal. Pada saat yang sama, dia melepaskan bintang di jiwa dewanya. Ledakan. Bintang besar itu menghantam tubuh Devor dengan keras, menghempaskannya ke tanah. Devor telah tersihir oleh teknik ilusi Zhuowen. Terlebih lagi, Zhuowen telah memukul dahinya dengan jarinya, menyebabkannya terluka parah. Sekarang, dengan bintang sebesar itu menekan tubuhnya, jiwa Devor menjadi sangat redup, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Melihat pemandangan ini, mata Zhuowen berbinar. Dia terus menggunakan teknik ilusi dunia tak berbentuk untuk mempengaruhi jiwa Devor. Pada saat yang sama, dia menggunakan jiwa dewanya yang kuat untuk mengendalikan bintang untuk membombardir jiwa Devor. Namun, Devor bukanlah makhluk biasa. Meskipun Zhuowen telah menyerangnya dan melukai jiwanya dengan parah, ia masih berdiri kokoh. Mengaum. Devor meraum dengan marah, jiwanya yang redup tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, lautan kesadaran emas mendidih, menimbulkan tsunami mengerikan yang langsung menyapu Devor dan Zhuowen ke dasar laut emas. Di dalam air laut keemasan, tubuh Zhuowen bergoyang. Tekanan air yang deras menekan jiwanya, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Seolah jiwanya akan meledak. Zhuowen mengutup dalam hati, serangan balik Devor sebelum kematiannya begitu menakutkan. Pada awalnya, Xi Yan telah menggunakan banyak trik untuk membunuh Devor dalam satu serangan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan gagal menghancurkan jiwa Devor, tapi dia juga akan tertangkap basah. Menabrak. Tekanan air dari air laut emas itu sangat mengerikan. Itu meremas jiwa dewa Zhuowen, menyebabkan jiwa dewa Zhuowen merasakan sakit yang menusuk. Berengsek. Zhuowen tahu bahwa ini adalah momen hidup dan mati. Jika dia tidak membunuh jiwa Devor muda dan membiarkannya menyeretnya ke kedalaman laut emas, dia pasti akan mati. Meledak. Sebagai upaya terakhir, Zhuowen tidak punya pilihan selain meledakkan bintang-bintang yang telah ia kembangkan dengan susah payah dari diagram meditasi bintang. Setelah bintang-bintang yang menekan tubuh bayi Sol Devor meledak, energi luar biasa menyelimuti Sol Devor. Devor muda bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum jiwanya meledak berkeping-keping. Di sisi lain, roh Zhuowen menjadi sangat redup, seperti bayangan ilusi bintang itu adalah fondasi Zhuowen. Sekarang setelah Zhuowen meledakkannya, jiwa ilahi Zhuowen rusak parah. Namun, Zhuowen tahu bahwa jika dia berhasil menghancurkan jiwa Devor, semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Pada saat ini, roh Zhuowen telah terbebas dari belenggu Devor muda. Zhuowen mundur puluhan meter, memandangi jiwa Devor muda yang diselimuti oleh bintang-bintang yang meledak. Matanya setenang air. Jiwa bayi Devor menjadi semakin ilusi. Kemudian, itu pecah menjadi beberapa bagian. Namun, ketika jiwa Devor hancur berkeping-keping dan hendak dimusnahkan, rantai emas tiba-tiba keluar dari selah alisnya. Rantai emas itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu melilit roh Zhuowen dan mengencang. Setelah melepaskan rantai emas, jiwa Devor muda benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah raungan yang sangat tidak diinginkan yang terus bergema di dalam air laut kemasan. Mata Zhuowen muram. Saat ini, dia terikat oleh rantai emas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terus tenggelam ke kedalaman laut emas. Laut emas adalah laut roh Devor. Zhuowen tidak tahu seberapa dalam laut emas itu, tetapi dia dengan sedih menemukan bahwa tekanan di sekitar laut emas menjadi semakin menakutkan. Dia sangat jelas bahwa ketika dia tenggelam ke kedalaman tertentu, tekanan kuat itu cukup untuk membuat jiwanya lenyap ke udara. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka Devor akan menggunakan tipuan seperti itu di saat-saat terakhir. Ia ingin binasa bersamaku. Zhuowen mengerutkan alisnya dan berkata dengan enggan. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Karena tekanan laut emas semakin kuat semakin dalam aku menyelam, selama jiwaku semakin kuat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Mata Zhuowen dipenuhi tekat. Dia kemudian melepaskan Dao Inten level keempat dan kekuatan ruang waktu dari Heaven Devor Rai. Dengan dukungan Dao Inten tingkat keempat, kekuatan-kekuatan ruang waktu meningkat pesat dan memperlambat kecepatan tenggelamnya Zhuowen. Meskipun Zhuowen ingin melepaskan diri dari rantai emas, rantai itu terbentuk dari esensi laut roh Devor. Dengan kekuatan laut roh Zhuowen saat ini, masih sulit baginya untuk membebaskan diri. Mari kita kembangkan laut rohku terlebih dahulu. Setelah berjuang beberapa kali dan menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari rantai emas, Zhuowen menghela nafas pelan dan mulai mengembangkan diagram meditasi bintang surgawi dalam diam. Saat dia mengedarkan diagram meditasi bintang surgawi, Zhuowen menemukan bahwa diagram meditasi bintang surgawi beredar dengan kecepatan yang sangat cepat. Zhuowen dengan cepat menemukan alasannya. Laut emas di sekitarnya air di dalam tidak mempengaruhi tubuh Zhuowen, tetapi pada laut rohnya. Ketika tekanan air terus menekan rohnya, laut roh Zhuowen bersirkulasi dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menahan tekanan air. Ini juga alasan mengapa dia merasa jauh lebih cepat dari biasanya ketika dia mengembangkan diagram meditasi bintang surgawi. Dapat dikatakan bahwa tekanan laut roh telah mi potensi laut roh Zhuowen. Memikirkan manfaat ini, Zhuowen merasa senang dan buru-buru fokus pada mengendalikan laut rohnya. Dia tahu betul bahwa selama laut rohnya pulih, dia seharusnya bisa melepaskan diri dari rantai emas. Waktu berlalu, Zhuowen sudah berada di laut emas selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, Zhuowen hampir tenggelam ke dasar laut emas, dan laut rohnya sebenarnya telah pulih 9 tahun lalu. Namun, ketika laut roh Zhuowen pulih, dia tersenyum pahit ketika dia menyadari bahwa dia masih tidak dapat melepaskan diri dari rantai emas di tubuhnya. Alhasil, Zhuowen hanya bisa terus tenggelam. Untungnya, kekuatan ruang dan waktu memperlambatnya, memberi Zhuowen cukup waktu untuk terus memperkuat laut rohnya dan menahan dampak tekanan air di laut dalam. Selama 10 tahun terakhir, Zhuowen terus menerus waspada terhadap dampak tekanan air laut dalam. Di bawah tekanan seperti itu, laut rohnya berkembang sangat cepat. Tidak hanya pulih ke keadaan semula, tetapi bahkan naik ke tingkat pertengahan Dewa Surgawi. Pada saat ini, di ruang gelap gulita di laut roh Zhuowen, tidak hanya ada satu bintang yang bersinar, tetapi lebih dari selusin bintang yang tersebar. Bintang-bintang ini terus berkelap-kelip, agak menyerupai langit berbintang. Namun, masih ada kesenjangan besar antara keduanya dan langit berbintang yang sebenarnya. Meski begitu, Zhuowen dapat merasakan bahwa meskipun laut rohnya telah maju ke Dewa Surgawi Pertengahan, kekuatan laut rohnya mungkin jauh lebih kuat daripada Dewa Surgawi Pertengahan lainnya pada tingkat yang sama. Merusak. Melihat rantai emas di tubuhnya, tatapan Zhuowen berangsur-angsur menjadi dingin. Selusin bintang di laut rohnya tiba-tiba berputar, dan laut roh yang menakutkan segera melonjak. Pada saat ini, rantai emas yang tidak dapat ditembus mulai mengendur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Bang! Dengan suara lembut, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan rantai emas, dan akhirnya pecah berkeping-keping. Akhirnya rusak. Zhuowen menghela nafas lega, lalu perlahan berdiri. Namun, yang tidak disadari Zhuowen adalah rantai emas yang putus itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan Tapi Zhuowen sedikit berubah. Saat dia hendak mengendalikan laut rohnya untuk menahan cahaya keemasan, dia menemukan bahwa cahaya keemasan sebenarnya telah mengembun menjadi bintang emas setelah memasuki laut rohnya. Aura bintang emas ini jauh lebih kuat dibandingkan bintang lain di sekitarnya. Laut roh Zhuowen juga mengalami transformasi mendadak karena penambahan bintang emas ini. Ia sebenarnya naik dari Dewa Surgawi pertengahan ke Dewa Surgawi akhir. Tidak hanya itu, Zhuowen juga menemukan bahwa dengan tambahan bintang emas ini, laut rohnya sepertinya memiliki rasa keintiman yang tidak dapat dijelaskan dengan laut emas di sekitarnya. Rantai emas ini adalah inti dari jiwa bayi Devor. Awalnya, bayi Devor berencana menggunakan rantai emas ini untuk membunuhku. Dia tidak menyangka bahwa akulah yang akan mematahkannya dan mendapatkan rantai emas untuk digabungkan. Semangatku. Saya memiliki esensi jiwa bayi Devorer, jadi tidak akan terlalu sulit bagi saya untuk memurnikan laut rohnya. Mata Zhuowen berkedip-kedip, dan dengan hentakan kaki kanannya, dia bergegas keluar dari dasar laut dan menyapu ke langit di atas laut emas. Laut roh ini akan berada di bawah kendaliku mulai sekarang. Zhuowen melihat sekeliling lautan emas yang luas, lalu duduk bersila di udara. Selusin bintang di laut rohnya terbang satu persatu, dan melayang di atas laut emas. Menabrak. Kemunculan bintang-bintang langsung ditolak oleh lautan emas, namun begitu bintang-bintang emas muncul, gelombang lautan emas segera berhenti. Selain itu, Zhuowen juga menemukan bahwa laut emas di bawahnya telah berubah menjadi aliran emas dan mengalir menjadi bintang emas. Dalam waktu singkat, laut emas terserap seluruhnya, meninggalkan lubang besar yang gundul. Zhuowen melihat sekeliling laut roh dan sedikit terkejut. Ukuran laut roh bayi pemakan masih di luar imajinasi Zhuowen. Laut roh ini setidaknya ratusan atau ribuan kali lebih besar dari milik seorang kultifator, dan hampir tak terbatas. Zhuowen menepuk kepalanya dan berbisik sambil tersenyum masam, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah laut roh sebesar itu menjadi laut roh, tapi saya akan tetap mencobanya. Memikirkan hal ini, Zhuowen menyapu bintang-bintang emas dan mulai mengubah seluruh laut roh dengan kekuatan bintang-bintang di sekitarnya. Tentu saja, dalam proses transformasi, laut roh Zhuowen terus-menerus diintegrasikan ke dalam laut roh, berharap untuk sepenuhnya menggabungkan laut rohnya dengan laut roh. Zhuowen telah duduk di laut roh bayi pemakan selama total 50 tahun. Termasuk 10 tahun sebelumnya, Zhuowen telah berada di mulut bayi Devorer tidak bisa lagi duduk diam. Sudah 60 tahun, dan kultivasi saya telah mencapai alam demigod. Mengapa Zhuowen tidak melakukan apapun? Blut Immortal berdiri dan berjalan langsung ke tempat Zhuowen berada. 1915. Saat ini, gigi Zhuowen masih tertutup oleh sungai mata air kuning dan makna dao tingkat keempat. Blut Immortal hanya bisa samar-samar melihat sosok Zhuowen duduk bersila di dalam. Melihat niat ungu dari makna dao tingkat keempat, Dewa Darah masih sedikit takut. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Dewa Darah mendengus dan berkata, aku sudah menjadi demigod, tapi Aura Zhuowen masih berada di puncak alam abadi langit. Tampaknya niat ungu di matanya hanyalah tipuan. Saat dia berbicara, tangan kanan Blut Immortal membentuk cakar dan tiba-tiba robek. Kemudian, suara berderak terdengar dari cakarnya. Sungai dunia bawah yang telah diperkuat oleh lapisan keempat dao inten tiba-tiba bergetar. Air kuning yang tak terhitung jumlahnya memercik, tapi tidak pecah. Blut Immortal terkejut, tapi segera, dia tidak peduli. Awalnya, dia takut dengan warna ungu di sungai mata air kuning. Serangan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Setelah menyelidikinya, dia menemukan bahwa kekuatan kehendak ungu tidak sekuat yang dia bayangkan. Matanya segera menunjukkan kilatan tajam. Seperti yang kuduga, kehendak ungu yang tadi hanyalah sebuah tipuan. Lihat aku menerobos pertahananmu. Blut Immortal mendengus dan mengulurkan cakar kanannya lagi. Cahaya berdarah yang mengerikan mengembun di tengah cakarnya. Cahaya berdarah itu berputar seperti spiral. Itu sangat cepat dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan meledak di sungai mata air kuning. Dengan ledakan yang teredam, sungai mata air kuning berguncang dan kemudian dihancurkan oleh spiral berdarah memperlihatkan Zuawan yang sedang duduk di gigi. Pada saat ini, mata Zuawan terpejam dan auranya samar-samar terlihat. Dia seperti lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Blut Immortal melihat pemandangan ini dengan heran. Dia berpikir bahwa setelah dia memecahkan sungai mata air kuning, Zuawan pasti akan menyerang dengan marah dan dia siap bertahan kapan saja. Namun, setelah sungai mata air kuning dihancurkan, Zuawan tidak bergerak sama sekali dan auranya samar-samar terlihat seolah-olah dia akan mati. Ada apa dengan Zuawan? Blut Immortal bahkan lebih terkejut lagi. Saat dia hendak mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh Zuawan, hembusan angin mencurigakan tiba-tiba datang dari dalam tubuh pemakan. Kemudian, Blut Immortal tanpa sadar tersapu oleh angin mencurigakan ini. Apa yang sedang terjadi? Angin mencurigakan ini terlalu kuat, dan Blut Immortal tersapu tanpa kekuatan untuk melawan. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa mulut Devor terbuka lebar, dan dia tersapu oleh angin mencurigakan dari mulut Devor. Celepuk. Blut Immortal duduk di tanah. Kemudian, dia mendonga dan ketakutan saat mengetahui bayi Devor yang sedang tidur telah membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. Melihat mata dalam Devor muda, Blut Immortal bergetar. Meskipun Blut Immortal telah mencapai level demigod, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Devor muda. Oh, Lord Devor, kamu sudah bangun. Akulah Blut Immortal, si kecil yang tidak sengaja kamu telan. Saya tahu bahwa Anda menelan saya demi kebaikan saya sendiri. Sejak saya tinggal di tubuh Anda untuk sementara waktu, kultivasi saya meningkat pesat. Karena itu, Blut Immortal segera berlutut dengan ekspresi seperti budak. Wajahnya penuh sanjungan saat dia terus memuji kecemerlangan dan kecemerlangan Devor. Dia mengucapkan semua pujian yang terpikir olehnya dalam satu tarikan napas. Mata Devor muda masih dingin, atau itu bukan mata Devor muda, tapi mata Zwawen. Dalam 50 tahun, Zwawen telah sepenuhnya menyempurnakan laut kesadaran Devor muda, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mengubahnya menjadi jiwa dewa. Jika bukan karena trik kecil Blut Immortal, Zwawen tidak akan peduli, dan akan terus mengubah laut kesadaran Devor muda. Zwawen tahu dengan jelas bahwa setelah laut kesadaran Devor muda berubah menjadi jiwa dewa, dia akan mampu menyerap kekuatan Devor muda di Eye of Heaven Devor, dan dengan lancar naik ke level dewa surgawi. Kamu boleh diam sekarang. Jika kamu berani menyentuh Zwawen lagi, aku akan pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Suara menggelegar keluar dari mulut Devor, membawa bau darah yang mengerikan. Blut Immortal menggigil, dan buru-buru berjongkok di tanah, tidak berani melihat ke arah Devor muda. Dia terkejut bahwa Devor muda akan melindungi Zwawen. Masuk, Devor muda melanjutkan. Ah, saya akan segera masuk. Jangan marah, tuanku. Blut Immortal dengan hati-hati menganggup dan membungkuk pada Devor muda, lalu memasuki mulutnya. Setelah memasuki mulutnya, Blut Immortal tidak berani menyentuh Zwawen lagi, dan segera kembali ke posisi sebelumnya. Jiwa Dewa Zwawen diam-diam melirik ke arah Dewa Darah, yang telah tenang, dan kemudian mengabaikannya. Dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengubah Laut Kesadaran Devor muda menjadi Jiwa Dewa. Dapat dikatakan bahwa Laut Kesadaran Bayi Devor sangatlah besar. Jauh lebih sulit untuk mengubah Lautan Kesadarannya menjadi Jiwa Ilahi dibandingkan dengan seorang kultifator. Namun, Zwawen juga tahu bahwa ketika Lautan Kesadaran Devor muda berubah menjadi Jiwa Dewa, Jiwa Dewanya akan begitu luas sehingga tidak akan berada pada tingkat Jiwa Dewa Dewa Surgawi Puncak. Perlu dicatat bahwa Jiwa Dewa Devor muda baru saja terbentuk. Menurut klasifikasi para kultifator, Jiwa Dewanya hanya berada di alam Dewa Surgawi Awal. Meski hanya berada di alam Dewa Surgawi Awal, Jiwa Dewanya sudah sebanding dengan kultifator alam Dewa Surgawi Puncak. Jika Jiwa Dewa Devor muda mencapai alam Dewa Surgawi Tengah, Jiwa Dewanya akan sangat kuat sehingga dapat menghancurkan Dewa Surgawi manapun di alam Dewa Surgawi. Memikirkan hal ini, hati Zwa Wen dipenuhi kegembiraan. Sekarang setelah dia berhasil merebut tubuh bayi Devor, tubuh bayi Devor akan menjadi tubuh utama Zwa Wen. Dengan tubuh ras yang begitu kuat, Zwa Wen percaya bahwa dia bisa menghancurkan siapapun di alam yang sama di delapan surga. Devor muda belum dewasa, tapi sudah sangat menakutkan. Jika dibiarkan tumbuh dan berkembang, Zwa Wen tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya ketika sudah dewasa. Selain itu, setelah merasuki Devor muda, Zwa Wen juga menerima sebagian dari ingatan Devor muda. Dia tahu bahwa Devor muda memiliki kemampuan ilahi bawaan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kemampuan ilahi bawaan sangat kuat. Namun, untuk membangkitkan kemampuan ilahi bawaan, seseorang setidaknya harus maju ke alam Dewa Surgawi. Saat itu, Devor muda sebenarnya sangat tidak beruntung. Itu tidak mewarisi energi Devor dewasa, juga tidak membangkitkan kemampuan ilahi bawaan. Ia hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang kuat dan memiliki sedikit cara untuk menyerang. Hal ini juga menyebabkan kekuatan Devor muda tidak terlalu kuat di permukaan. Dalam ingatan yang diwarisi Devor, Zwa Wen menemukan bahwa apa yang disebut kemampuan ilahi bawaan tampaknya sangat kuat. Oleh karena itu, dia sangat ingin mengubah laut kesadaran Devor muda menjadi jiwa dewa sehingga dapat maju ke alam Dewa Surgawi sesegera mungkin dan memperoleh kemampuan ilahi bawaan. Setidaknya untuk saat ini, langkah pertama adalah mengubah jiwa dewa. Memikirkan hal ini, Zwa Wen segera menyempurnakan laut kesadaran Devor muda. Musim semi tiba dan bunga-bunga bermekaran. Lima tahun lagi berlalu. Pada hari ini, laut kesadaran Devor muda telah berubah total. Pada saat ini, lautan kesadaran Devor muda tidak lagi tampak seperti lautan emas. Sebaliknya, itu berubah menjadi langit berbintang ilusi. Saat ini, ada banyak bintang bertebaran di langit berbintang. Bintang-bintang ini berputar mengelilingi bintang emas yang mempesona. Terlebih lagi, jumlah bintang di langit berbintang jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sekarang, ada hampir seratus bintang. Tidak ada keraguan bahwa jiwa dewa Zwa Wen telah berubah lagi setelah menyerap laut kesadaran Devor muda. Baik dari segi kekuatan atau luasnya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menurut perkiraan Zwa Wen saat ini, jiwa dewanya sekarang sebanding dengan jiwa dewa dari seorang penggarap alam dewa surgawi puncak. Meskipun jiwa dewa saya jauh lebih kuat daripada dewa surgawi lainnya di alam yang sama, saya tahu bahwa dengan kapasitas jiwa dewa saya akan sulit untuk maju. Sudut mulut Zwa Wen membentuk senyuman masam. Melihat ruang jiwa dewa yang diperluas di sekelilingnya, dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki benda suci apapun untuk meningkatkan jiwa dewa, waktu yang dia perlukan untuk mengolah jiwa dewa dapat digambarkan sebagai lautan. Saya akhirnya memecahkan masalah jiwa dewa saya. Sekarang, satu-satunya yang tersisa hanyalah kekuatan bintang. Memikirkan kekuatan bintang, Zwa Wen merasakan sakit kepala. Energi yang dibutuhkan Devor terlalu besar. Kekuatan bintang dari planet biasa yang mengandung kehidupan tidak signifikan bagi Devor. Selain itu, dalam ingatan warisan Devor, disebutkan bahwa ketika Devor menjadi dewa surgawi, dia tidak akan memilih planet yang dapat menampung kehidupan. Sebaliknya, dia akan memilih bintang yang mengandung energi menakutkan. Apalagi bintangnya tidak hanya satu. Dia membutuhkan sembilan bintang yang disusun dalam satu garis. Hanya dengan begitu kekuatan bintang sembilan bintang akan cukup bagi Devor untuk mencapai alam dewa surgawi. Mendesah. Saya butuh bintang. Sepertinya saya harus memasuki domain surga untuk menemukan bintang. Namun sebelum itu, saya harus mengubah penampilan dan aura bayi Devor ini. Zuawan bergumam. Jiwa dewanya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh bayi Devor. Dapat dikatakan bahwa Zuawan saat ini adalah Devor, dan bayi Devor adalah Zuawan. Selain itu, Zuawan memiliki kemampuan ilahi penyembunyian tingkat surga void. Semua kehidupan tak berbentuk. Kemampuan ilahi ini dapat mengubah penampilan dan auranya sesuka hati. Dalam 60 tahun terakhir, Zuawan telah mengembangkan semua kehidupan yang tak berbentuk ke tahap keempat, tahap kesuksesan besar. Dapat dikatakan bahwa selama dia menggunakan segala kehidupan yang tak berbentuk, bahkan ahli tingkat surga void biasa pun tidak akan bisa melihat sifat asli Zuawan. Memikirkan hal ini, Zuawan mulai mengedarkan semua kehidupan tak berbentuk. Kemudian, tubuh besar bayi Devor mulai mengecil hingga hanya seukuran manusia. Pada saat ini, seluruh tubuh Zuawan terbungkus cahaya putih. Aya. Blut immortal, yang masih berada di mulut bayi Devor, bayi Devor menyusut. Pada saat ini, blut immortal duduk di tanah lagi dengan kemarahan di wajahnya. Namun, ketika blut immortal menyadari bahwa bayi Devor telah menghilang, tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi kebingungan. Namun tak lama kemudian, matanya tertuju pada sosok yang terbungkus cahaya putih. Dia merasakan sisa aura bayi Devor dari cahaya putih. Namun, aura ini segera menghilang seolah tidak ada. Ketika kemunculan Zuawan akhirnya muncul di depan blut immortal, blut immortal semakin bingung. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Zuawan saat ini berbeda dari sebelumnya. Atau mungkin, pada saat ini, Zuawan benar-benar memberinya perasaan tertekan yang sangat menakutkan. 1916. Zuawan yang muncul di depan blut immortal sebenarnya adalah Zuawan yang menggunakan kekuatan kehidupan tak berbentuk untuk secara paksa mengubah penampilan bayi Devor ke wajah Zuawan. Meskipun tubuh bayi Devor sangat besar, jiwa-dewa Zuawan telah mengendalikan tubuh tersebut, sehingga dia dapat mengubah ukurannya sesuka hati. Terlebih lagi, Sapele Slife dapat mengubah penampilan, sehingga tidak sulit untuk mengubah bayi Devor menjadi wajah Zuawan. Selain itu, Zuawan tahu bahwa kehidupan tanpa bentuk itu tidak mutlak, dan Devor terlalu terkenal di delapan surga. Oleh karena itu, jika dia mempunyai kesempatan di masa depan, dia harus menemukan metode rahasia atau benda suci yang dapat menipu para ahli langit void. Adapun tubuh asli Zuawan, Zuawan telah menempatkannya di ruang internal Devor. Sekarang jiwa-dewa Zuawan telah menyatu dengan tubuh bayi Devor, sulit untuk dipisahkan. Namun, dia bisa menggunakan sebagian dari jiwa-dewanya untuk mengendalikan tubuh, tapi itu tidak jauh berbeda dengan mengendalikan boneka. Oleh karena itu, Zuawan lebih memilih untuk tidak melakukan itu. Perbedaan antara tubuh asli dan tubuh bayi Devor terlalu besar. Bagi Zuawan, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Zuawan hanya berencana menyegelnya di tubuhnya. Dia tidak menyangka akan menggunakannya di masa depan. Tuan, bagaimana dengan bayi Devor? Blut Immortal melihat sekeliling dan bertanya. Zuawan tidak memperhatikan Blut Immortal, tetapi matanya tertuju pada arah wilayah Surgawi Huaxia. Ketika dia pergi ke negeri Ajaib Tai King bersama Tai King, dia memberitahu Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan petinggir yuka lainnya bahwa Zuawan akan kembali. Dia juga berjanji pada Moyan Wuxiang dan Xiao Hei bahwa dia akan kembali. Oleh karena itu, sebelum pergi ke wilayah Surgawi Brahma Besar, Zuawan berencana untuk pergi ke galaksi Sungai Panjang di wilayah Surgawi Huaxia dan membawa pergi bintang armor Surgawi yang baru. Melihat Zuawan tidak memperhatikannya, Blut Immortal tidak bisa menahan amarahnya. Dia berkata dengan dingin, Zuawan, aku memberimu wajah dengan memanggilmu guru. Sekarang aku sudah menjadi demigod, aku tidak jauh dari menjadi dewa. Jangan berpikir kamu bisa bersikap sombong di hadapanku. Katakan itu lagi. Zuawan mengumpulkan pikirannya dan dengan dingin menatap Blut Immortal. Cahaya haus darah muncul di matanya. Wajah dewa darah membeku. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Zuawan. Dia merasakan kekuatan ini dari bayi Devor. Namun, Blut Immortal dia mencibir dan berkata, mencoba menakutiku. Ini tidak semudah itu. Saat dia berbicara, Blut Immortal mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan berubah menjadi bayangan darah mengerikan yang bergegas menuju Zuawan. Saat dia mendekati Zuawan, Blut Immortal terbelah menjadi bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Zuawan mencibir. Dia sudah tahu bahwa Blut Immortal tidak jujur. Namun, Zuawan tidak menaruh perhatian pada Blut Immortal. Zuawan menunjuk dengan jari pedang kanannya dan menggunakan Swat Piercingtons. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi duri ganas dan langsung menghancurkan bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh Blut Immortal. Bang! Di bawah pengaruh pedang menusuk duri, dewa darah terhempas ke tanah dan jatuh tertelungkup di wajahnya. Ini! Blut Immortal masih dalam posisi jatuh tertelungkup di wajahnya. Mulutnya terbuka lebar saat dia melihat pemandangan itu dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Zuawan tiba-tiba menjadi begitu mengerikan. Dia mengalahkannya dalam satu gerakan. Tapi segera, Blut Immortal bereaksi. Dia dengan cepat mengacungkan jempol dan menyanjung, seperti yang diharapkan dari tuanku. Aku tahu bahwa tuanku tak tertandingi. Kamu mengalahkanku dalam satu gerakan. Kamu benar-benar panutanku. Kamu adalah orang yang aku kagumi sepanjang hidupku. Blut Immortal terus mengoceh. Dia mengucapkan hampir semua pujian yang terpikir olehnya dalam satu tarikan napas. Dia memuji Zuawan setinggi langit. Zuawan tidak menghargainya sama sekali. Sebaliknya, dia mengeluarkan cincin spiritual dari mulutnya dan dengan tenang meletakkannya di tangan kanannya. Dia kemudian memandang Blut Immortal dengan acu-ta'acu dan berkata, kembali ke cincin spiritual. Iya, guru benar. Murid darah kecil akan kembali ke cincin roh. Setelah Dewa Darah kembali ke cincin spiritual, Zuawan menempatkan batasan pada cincin spiritual untuk mencegah Dewa Darah melihat rahasia dia merasuki bayi itu. Blut Immortal ini adalah bencana. Tidak pantas baginya untuk mengikutiku. Setelah kembali ke wilayah surgawi Huasya, aku akan segera mengembalikan kebebasannya dan memintanya pergi. Kepribadian Blut Immortal berubah-ubah. Dia dilahirkan untuk memberontak. Zuawan tidak ingin dia mengikutinya. Jika tidak, dia mungkin akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Mari kita kembali ke sistem Long River dulu. Kali ini, saya masih harus membantu Yan Tianwei meningkatkan kondisi tubuhnya. Akan lebih baik jika saya bisa menemukan sembilan bintang di sistem Long River untuk mendapatkan kekuatan bintang yang cukup untuk menjadi langit Tuhan. Mata Zuawan berbinar. Karena dia telah berjanji pada Yan Tianwei sebelumnya, Zuawan tentu saja harus melakukannya. Untungnya, langit dan bumi yang tidak bisa dihancurkan yang dia kembangkan memiliki efek ajaib dalam membersihkan sum-sum dan meridian. Namun, jika dia ingin membersihkan sum-sum dan meridian orang lain, dia harus mengembangkan langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan tingkat kedua. Langit dan bumi yang tidak bisa dihancurkan adalah kekuatan super pemurnian tubuh yang defensif. Itu dibagi menjadi lima tingkatan. Mereka adalah posnatal, siang, dan langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan. Selama Zuawan berkultivasi keconate tingkat kedua, dia akan memiliki kemampuan untuk membersihkan sum-sum dan meridian orang lain. Tentu saja, budidaya target pembersihan ini harus berada di bawah alam dewa langit. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk berhasil. Yan Tianwei bukanlah seorang kultivator alam dewa langit. Jika Zuawan berkultivasi ke alam terhubung, dia secara alami akan mampu membersihkan sum-sum dan meridiannya. Namun, mengolah langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan membutuhkan ki langit dan bumi. Inilah yang dia lihat ketika dia membaca buku langit dan bumi yang tidak bisa dihancurkan. Zuawan juga pernah mendengar tentang ki langit dan bumi ketika dia berada di alam abadi Taiking. Dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua penggarap alam dewa langit. Ini karena ki langit dan bumi dapat mengurangi rasa sakit selama proses kultivasi. Namun, langit dan bumi yang tidak bisa dihancurkan berbeda. Penggarap lain membutuhkan ki langit dan bumi untuk mengurangi rasa sakit. Namun, langit dan bumi ki langit dan bumi dalam jumlah besar untuk dapat diolah dengan cepat. Ki langit dan bumi bukanlah sesuatu yang langka di wilayah surga Huaxia. Hampir setiap galaksi memiliki ki langit dan bumi. Namun, harganya tidak murah. Zuawan juga telah membaca tentang ki langit dan bumi di pavilion kitab suci. Selain itu, hal ini terkait dengan langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, Zuawan diam-diam mengingatnya di dalam hatinya. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke galaksi sungai panjang kali ini, Zuawan berencana mencari ki langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Zuawan mengambil langkah maju dan segera bergegas keluar dari kedalaman bintang yang ditinggalkan. Dia keluar dari tanah dan langsung berlari ke langit berbintang. Tubuh Zuawan saat ini adalah tubuh bayi Devor. Bahkan jika dia tidak menggunakan astrolabe, dia masih bisa terbang di langit berbintang. Tentu saja, penerbangan semacam ini menghabiskan banyak energi Zuawan. Oleh karena itu, saat dia kembali ke Long River Galaksi kali ini, dia berencana untuk mendapatkan astrolabe. Karena Zuawan pernah mengunjungi wilayah surga Huaxia sebelumnya, Zuawan akrab dengan perjalanan melintasi langit berbintang. Dia mengikuti ingatannya dan terbang ke arah Huaxia Heaven Domain. Galaksi Sungai Panjang terletak di tepi domain surga Huaxia. Bahkan di antara galaksi kelas 1, ia dianggap berada di bawah. Namun, sejak Kemurnian Besar dan Kemurnian Giyok tetap berada di Galaksi Sungai Panjang, Galaksi Sungai Panjang menjadi populer. Banyak dewa sejati di galaksi sekitar berjuang mengirim hadiah untuk mengunjungi penguasa Galaksi Sungai Panjang, Kiki, agar bisa dekat dengannya. Posisi Kemurnian Agung dan Kemurnian Giyok di wilayah surga Huaxia sudah diketahui semua orang. Bahkan beberapa galaksi kelas 3 yang kuat belum menerima dua keberadaan, Kemurnian Agung dan Kemurnian Giyok. Namun, galaksi kecil kelas 1 seperti Galaksi Long River telah menerima karakter seperti Kemurnian Besar dan Kemurnian Giyok. Hal ini menarik perhatian galaksi lain. Banyak dewa sejati yang diam-diam menebak bahwa Kiki mungkin memiliki hubungan dengan tiga yang murni. Namun, tebakan ini tidak bisa diandalkan. Namun, fakta bahwa Kemurnian Besar dan Kemurnian Giyok tetap berada di galaksi Sungai Panjang tidak dapat disangkal. Di planet utama galaksi Sungai Panjang, di sebuah istana mewah, Kiki duduk bersila di Aula. Saat ini, Aula dipenuhi dengan banyak hadiah. Hadiah-hadiah ini dikirim oleh dewa sejati di galaksi terdekat. Ada beberapa dewa sejati yang hanya bisa dia hormati, seperti dewa sejati 2 bencana dan 3 bencana. Memikirkan tentang dewa sejati yang lebih kuat darinya, dengan antusias mengirimkan hadiah dan berusaha dekat dengannya, Kiki merasa sangat baik. Meskipun kedatangan yang mulia Taiking dan yang mulia Yuking adalah karena Zuowen, sebaiknya saya tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Jika tidak, dewa sejati di dekatnya tidak akan bersikap sopan kepada saya seperti sekarang. Kiki menyipitkan matanya. Setelah merasakan manfaat dari kesombongan ini, Kiki secara alami tidak ingin memberitahu alasan spesifik mengapa Kemurnian Agung dan Kemurnian Giyok tetap tinggal di galaksi Sungai Panjang. Dia hanya ingin membiarkan dewa sejati menebaknya. Meskipun ini sedikit tidak adil bagi Zuowen, saya pikir dia tidak akan keberatan dengan penjelasan seperti itu. Selama saya menempatkan orang-orang yang dibawa Zuowen ke sini dengan aman dan tanpa kesalahan apapun, itu akan baik-baik saja. Pada awalnya, Kiki merawat orang-orang di Heavenly Armor Star dengan baik dan dia sering pergi untuk memeriksa situasi Heavenly Armor Star. Namun, setelah mendengar berita bahwa Zuowen dari tanah surgawi Kemurnian besar telah meninggal dunia, dia tidak lagi proaktif. Meski begitu, 60 tahun telah berlalu dan dia belum pernah mengunjungi Heavenly Armor Star sekalipun. Dia telah sepenuhnya membiarkan Heavenly Armor Star berkembang. Orang-orang di Heavenly Armor Star telah dipercayakan kepadanya oleh Zuowen. Jika Zuowen tidak meninggal, Kiki mungkin masih memenuhi tugasnya dan sering mengunjungi Heavenly Armor Star. Namun, karena Zuowen sudah mati, itu berarti tidak ada seorang pun dari alam surgawi Taiking yang akan mengunjungi orang-orang dari Heavenly Armor Star di masa depan. Sebagai dewa sejati, Kiki secara alami tidak akan peduli pada sekelompok orang lemah yang bahkan belum menjadi dewa langit, apalagi merawat mereka. Ada sebuah planet di tepi Long River Galaksi yang jauh sekali. Planet ini adalah bintang armor surgawi baru yang dipilih Zuowen saat itu. Di tengah benua armor surgawi yang baru, ada sebuah gunung yang mengjulang tinggi. Bentuk gunung itu seperti Gukin dan juga merupakan pemandangan yang sangat terkenal di benua armor surgawi. Gunung itu bernama Gunung Gukin. Itu adalah gunung yang tiba-tiba muncul dari pusat benua ke langit 20 tahun yang lalu. Alasan keberadaan Gunung Gukin terutama karena seorang wanita. Wanita ini bernama Moyan Wushang. 20 tahun yang lalu, Moyan Wushang, yang awalnya adalah seorang demigod, mendapat pencerahan dan lautan kesadarannya berubah menjadi jiwa yang saleh. Dia juga menyempurnakan Heavenly Armor Star dan menjadi pemilik Heavenly Armor Star. Saat Moyan Wushang berubah menjadi dewa, dia menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk menciptakan Gunung Gukin jauh di bawah tanah di tengah benua sebagai tempat pengasingannya. 1917. Tiba-tiba, tiga aliran cahaya datang dari langit berbintang dan akhirnya tiba di atas benua Armor Surgawi. Aliran cahaya menyatu, memperlihatkan tiga orang. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan berjubah biru langit. Ada senyuman di bibirnya seperti angin musim semi. Dari dua orang di belakang pria tampan itu, yang satu adalah pria parubaya jangkung dengan batang hidung yang sangat mancung, dan yang lainnya adalah pria tua dengan rambut dan janggut putih. Pria parubaya itu menangkupkan tangannya dengan hormat kepada pria tampan itu dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, wanita itu ada di planet ini terakhir kali. Pria tampan itu mengangguk. Matanya tertuju pada gunung sitar kuno yang berdiri di tengah benua. Dia terkekeh dan berkata, sepertinya wanita itu sangat menyukai sitar kuno. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga memainkan sitar kuno dengan sangat baik. Begitu pria tampan itu selesai berbicara, suara sitar datang dari gunung sitar kuno. Suara sitar terdengar tajam dan jernih. Namun, ada jejak kesedihan yang tak terlukiskan dalam suara sitar. Pria tampan itu berdiri diam di tempat yang sama. Matanya sedikit menyipit, dan dia mendengarkan suara sitar sedih dengan penuh perhatian. Usai musik, pria tampan itu membuka matanya. Dia menendang kaki kanannya dan bergegas ke puncak gunung sitar kuno. Dia menangkupkan tangannya dengan anggun dan berkata, wanita itu benar-benar luar biasa. Suara sitar itu seperti makhluk spiritual. Saya pande. Saya ingin tahu apakah wanita itu mengizinkan saya masuk untuk ngobrol. Begitu pria tampan itu berbicara, asap yang tertinggal tiba bergulung-guling. Kemudian, seekor binatang raksasa keluar dari asap, membuka mulutnya dan menelan pria tampan itu. Binatang buas, beraninya kamu. Pria parubaya di belakang pria tampan itu berteriak dengan marah. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan Dewa Bintang yang menakutkan membentuk telapak tangan besar dan menamparkan Luo Yanjing dengan keras. Bang! Luo Yanjing ditampar dan dihempaskan ke tanah. Namun, dia tidak mengalami cedera serius. Jelas sekali, pria parubaya itu tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Luo Yanjing memamerkan giginya dan hendak menerkam lagi ketika sebuah suara menghentikannya, Luo Yanjing berhenti. Luo Yanjing meraung. Pada akhirnya, dia harus menyerah dan mendarat kembali di gunung sitar kuno. Pada saat ini, asap di gunung Gukin berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok yang anggun. Sosok cantik ini sedang membawa sitar di punggungnya. Karena cadar menutupi wajahnya, mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Namun, alisnya yang terlihat menunjukkan sedikit kesedihan yang tanpa terasa menambahkan persona yang berbeda padanya. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Mo Yanjing bertanya dengan cemberut. Pria tampan itu sangat sopan. Beberapa hari yang lalu, pan ini kebetulan mendengar musik sitar Nona Mo Yan di pavilion Rahmat Bintang Utama. Untuk sesaat, pan ini terkejut, jadi dia diam-diam mengingat keberadaan Nona Mo Yan. Mo Yanjing menyelapan dedan dengan dingin berkata, apakah kamu mengikutiku? Pria tampan itu tidak keberatan dan berkata, Nona Mo Yan, Anda salah. Saya hanya menyukai musik sitar Anda. Saya datang ke sini sebagai tamu karena saya ingin Nona Mo Yan bermain solo untuk saya, Pande. Saya kuharap Nona Mo Yan tidak menolak. Wajah cantik Mo Yan Wuxiang sedikit berubah. Dia secara alami tahu cara memainkan lagu tersebut, tetapi makna dari lagu ini sangat luar biasa. Tidak hanya mewakili cinta yang indah, tetapi juga mengandung pacaran yang penuh gairah. Jika itu bukan seseorang yang mereka sukai, pemain tidak akan memainkannya dengan santai kepada orang luar. Namun, Pande ini sebenarnya Mo Yan Wuxiang bermain solo untuknya. Maksudnya sangat jelas. Nona Mo Yan, Tuan Muda Saya adalah anggota keluarga Pan di Galaksi Matahari Emas. Dia meminta Anda untuk memainkan lagu itu karena dia sangat menghargai Anda. Mengapa Anda tidak bermain solo untuk Tuan Muda Saya? Orang tua yang tidak banyak bicara itu tiba-tiba mencibir. Wajah cantik Mo Yan Wuxiang sedikit jelek. Dia secara alami tahu tentang keluarga Pan. Dikatakan bahwa keluarga Pan adalah keluarga penguasa Galaksi Matahari Emas, Pantian, dan memiliki kekuatan besar di Galaksi Matahari Emas. Meskipun Galaksi Matahari Emas juga merupakan Galaksi Kelas 1, kekuatannya jauh lebih dalam daripada Galaksi Sungai Panjang. Alasan Pande muncul di sistem Sungai Panjang adalah karena dia mengikuti Pantian dan yang lainnya untuk memberikan hadiah kepada Kiki. Namun, Pande kebetulan adalah orang yang berbudaya dan menyukai musik. Oleh karena itu, dia pergi ke planet utama untuk menikmati musik. Ia tidak menyangka setelah mendengar musik Sitar Mo Yan Wuxiang, ia akan memujinya tanpa henti. Dia bahkan mengembangkan minat yang kuat pada Mo Yan Wuxiang. Dengan kekuatan Pande, mudah baginya untuk menanyakan tentang planet armor surgawi terpencil tempat tinggal Mo Yan Wuxiang. Mungkinkah kamu memiliki masalah tersembunyi? Pande melihat keheningan Mo Yan Wuxiang dan mengerutkan kening. Meskipun Pande bukan putra Pantian, latar belakangnya di keluarga Pan tidaklah kecil. Kebanyakan kultifator wanita yang mengetahui latar belakangnya akan melemparkan diri ke arahnya, berharap mereka bisa menjadi wanitanya. Awalnya, wanita dari Mo Yan Wuxiang ini akan menjadi seperti kultifator wanita lain yang pernah dia temui sebelumnya. Dia tidak sabar untuk memainkan Phoenix mencari Phoenix untuknya, dan kemudian menikmati malam yang menyenangkan bersamanya. Dia tidak menyangka Mo Yan Wuxiang akan sangat tidak senang. Mo Yan Wuxiang melirik Pande dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda Pan, silakan kembali. Saya hanya akan memutar lagu ini untuk satu orang. Dahulu kala, Wuxiang memainkannya sekali, jadi saya tidak akan memutarnya sedetik pun waktu. Pande mengangkat alisnya, dia tahu bahwa Mo Yan Wuxiang telah menolaknya. Namun, ia semakin penasaran dengan pria yang bisa membuat wanita ini menunggunya begitu tergila-gila. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Jika kamu tidak bermain hari ini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mata lelaki tua itu menyipit dan suaranya sangat dingin. Mo Yan Wuxiang memandang lelaki tua itu dengan acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Pande dan berkata, Jika Tuan muda Pan ada di sini untuk menimbulkan masalah, Wuxiang akan menemanimu. Meskipun Wuxiang mungkin bukan tandingan kalian bertiga, setidaknya aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan tempat ini dengan mudah. Pande melambaikan tangannya dan tersenyum seperti angin musim semi. Dia berkata, Karena Nona Wuxiang memiliki kekasih, maafkan saya karena mengganggu Anda. Saat dia berbicara, Pande melambai pada pria parubaya dan pria tua itu. Segera, mereka bertiga meninggalkan planet armor surgawi. Setelah Pande dan dua lainnya pergi, Mo Yan Wuxiang berdiri di puncak gunung Gukin dan mengerutkan kening. Wuxiang, ini sulit bagimu. Untuk menyediakan sumber daya yang cukup bagi planet armor surgawi, kamu harus pergi ke planet utama untuk melakukan. Dua sosok muncul di belakang Mo Yan Wuxiang. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan gagah berani, dan wanita itu lembut dan cantik. Keduanya adalah orang tua Zua Wen, Long Xiao Tian dan Feng Xiao. Mo Yan Wuxiang melihat dua orang di belakangnya dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, Karena saya sekarang adalah dewa planet pelindung surgawi, secara alami saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi planet pelindung surgawi. Feng Xiao menghela nafas dan berkata, Sejak 60 tahun yang lalu, ketika dewa sejati Kiki berhenti mengunjungi planet armor surgawi, seorang dewa muncul di antara penduduk asli planet ini dan mengambil semua batu spiritual dan sumber daya lainnya dari benua kita. Mereka bahkan mengklaim bahwa sumber daya ini aslinya adalah milik mereka. Sungguh keji, planet ini diberikan kepada kita oleh dewa sejati Kiki, dan mereka menyetujuinya. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Feng Xiao mengertakkan gigi dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Long Xiao Tian berkata tanpa daya, jika sumber daya planet armor surgawi tidak begitu langka, Wu Xiang tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mendapatkan batu ilahi dan menggunakan energi batu ilahi untuk mengisi kembali batu spiritual dan sumber daya benua yang hilang. Mo Yan Wu Xiang melambaikan tangannya dan berkata, Paman, Bibi, kamu tidak perlu mengatakan itu. Ini yang harus saya lakukan. Jika Zhuawan ada di sini, saya khawatir dia akan melakukan hal yang sama. Long Xiao Tian dan Feng Xiao saling memandang dan menghela nafas. Mereka terdiam. Lebih dari 60 tahun telah berlalu dan Zhuawan masih belum kembali. Mereka mengkhawatirkan Zhuawan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Zhuawan di alam surgawi Taiking. Selama lebih dari 60 tahun, dia tidak kembali mengunjungi mereka. Zhuawan tidak memberitahu mereka tentang gagasan reinkarnasi. Dia hanya memberitahu Xiao Hei, yang telah menjadi roh senjata dari lima langkah berlumuran darah. Oleh karena itu, semua orang di benua armor surgawi berpikir bahwa Zhuawan masih berada di alam surgawi Taiking. Meskipun kisah Zhuawan telah tersebar luas di alam surgawi Taiking, galaksi sungai panjang terlalu jauh dari alam surgawi Taiking. Di galaksi sungai panjang, hanya Kiki dan beberapa petinggi yang mengetahui tentang alam surgawi Taiking. Selain itu, Kiki sengaja menyembunyikan masalah Zhuawan, sehingga Moyan Wuxiang dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Zhuawan telah jatuh di alam surgawi Taiking. Bahkan jika mereka tahu bahwa Zhuawan memiliki pil pengganti darah, mereka juga tahu bahwa pil pengganti darah Zhuawan telah ditelan oleh Devor. Jika Zhuawan jatuh dan terlahir kembali, itu berarti bencana. Terlebih lagi, saya dapat merasakan bahwa setelah benua itu dipenuhi dengan batu dewa, Ki Abadi yang merembes ke udara tidak lebih lemah dari benua sebelumnya. Terlebih lagi, sumber daya batu roh mulai bermunculan di setiap sudut benua, yang memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk pengembangan prajurit di benua itu. Tiga hari kemudian, aku akan pergi ke bintang utama lagi. Setelah mendapatkan beberapa batu dewa kali ini, itu seharusnya cukup untuk mengganti sumber daya yang hilang di benua ini, kata Moyan Wuxiang lembut. Feng Xiao mengerutkan kening dan berkata, Wuxiang, Pan ditinggal di bintang utama. Jika kamu pergi ke bintang utama lagi, apakah dia akan mengganggumu lagi? Moyan Wuxiang dengan lembut mengangkat rambutnya yang berserakan dan berkata sambil tersenyum, Bibi, jangan khawatir. Wuxiang memiliki rasa kesopanan. Mendengar perkataan Moyan Wuxiang, Feng Xiao dan Long Xiao Tian tidak dapat membujuknya lagi. Mereka hanya menghela nafas dalam hati. Tiga hari kemudian, Moyan Wuxiang mengendarai paus asap dan meninggalkan Heavenly Armor Star. Namun, saat Moyan Wuxiang meninggalkan Heavenly Armor Star, di langit berbintang jauh dari Heavenly Armor Star, dua sosok menggeliat. Kedua sosok ini berwarna hitam pekat dan hampir menyatu dengan langit berbintang di sekitarnya. Jika tidak diamati dengan cermat, akan sulit mendeteksi keberadaannya. Moyan Wuxiang telah pergi. Tidak ada Tuhan di bintang Armor Surgawi sekarang. Ayo kembali dan lapor kepada Tuhan. Salah satu sosok berkulit hitam berkata. Kemudian, cahaya bintang berkelap-kelip di bawah kaki mereka dan mereka menghilang. 1918. Ada planet lain yang jauh dari Celestial Armor Planet. Lebih dari 80% planet ini merupakan gurun pasir kuning. Kurang dari 20% planet ini berwarna hijau. Dapat dikatakan bahwa lingkungan planet ini sangat keras. Kita harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara planet dengan kehidupan. Mereka tidak persis sama. Evaluasi sebenarnya terhadap planet yang dapat menampung kehidupan terutama didasarkan pada kemakmuran makhluk hidup di planet tersebut. Secara umum, semakin makmur kehidupan di sebuah planet yang memiliki kehidupan, semakin banyak ki abadi yang dapat diberikan oleh planet tersebut kepada benua yang terapung di planet tersebut. Itu juga bisa meningkatkan kekuatan keseluruhan para pembudidaya di benua itu. Di sisi lain, semakin terpencil planet ini, semakin abadi ki yang bisa berubah menjadi vitalitas dengan kualitas yang sangat buruk. Celestial Armor planet di luar angkasa adalah contoh nyata. Benua Celestial Armor yang luas hanya memiliki tiga demigod. Tidak ada satupun Dewa Surgawi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu planet terburuk di alam semesta. Di alam semesta, situasi Celestial Armor planet tidak dapat dibayangkan. Bahkan planet terburuk di alam semesta tidak hanya memiliki tiga demigod. Mereka memiliki setidaknya dua demigod. Sedangkan untuk planet yang kuat, mereka memiliki lebih dari satu Dewa Surgawi. Meskipun Dewa Surgawi harus memurnikan planet, planet yang kuat dapat menemukan planet biasa untuk dimurnikan oleh para jenius mereka dan menjadi Dewa Surgawi. Hal ini akan meningkatkan kekuatan planet mereka sendiri. Planet di depan mereka lebih dari 80% gurun. Itu disebut planet kuning dan beberapa pembudidaya yang mengetahui tentang Yellow Pill Star mengetahui bahwa Yellow Pill Star ini dibentuk oleh para imigran. Lebih dari 60 tahun yang lalu, Kiki, penguasa galaksi Sungai Panjang, tiba-tiba datang ke perbatasan dan memilih pendahulu Celestial Armor Planet, Celestial Armor Planet. Setelah berdiskusi dengan Dewa Surgawi dari planet Armor Surgawi, para penggarap planet Armor Surgawi bermigrasi ke planet kuning dan meskipun fondasi Celestial Armor Planet tidak terlalu bagus, namun jauh lebih baik daripada Yellow dan Planet. Ketika para imigran Celestial Armor Planet pertama kali datang ke Yellow dan Planet, mereka penuh dengan keluhan. Namun, Kiki sangat mementingkan para penggarap benua Armor Surgawi yang bermigrasi ke planet Armor Surgawi. Tidak peduli betapa tidak puasnya para penggarap planet kuning dan, mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Yang membuat mereka semakin marah adalah para penggarap yang bermigrasi ke planet Senja Zou sebenarnya telah mengubah nama planet Senja Zou menjadi planet Armor Surgawi. Seiring berjalannya waktu, Sun Yan, Dewa Planet Matahari dan, menyadari bahwa Kiki semakin jarang datang ke planet Armor Surgawi. Dalam 60 tahun terakhir, dia tidak pernah datang sekalipun. Sun Yan dengan berani menebak bahwa bintang Armor Surgawi telah diabaikan oleh Kiki, dan dia juga tahu bahwa peluang Huang dan Sing mereka telah tiba. Namun, planet Armor Surgawi diberikan kepada mereka oleh Kiki, jadi Sun Yan secara alami tidak akan merebut planet Armor Surgawi dan bermigrasi lagi. Oleh karena itu, tidak lama setelah Mo Yan Wushang menjadi Dewa Surgawi, Sun Yan membawa sembilan demigot ke benua Armor Surgawi dan secara paksa menggali semua sumber daya dan batu spiritual yang mereka tinggalkan di benua tersebut. Meskipun Mo Yan Wushang juga seorang Dewa Surgawi, dia belum lama menjadi Dewa Surgawi. Saat ini, dia masih bukan tandingan Sun Yan. Selain itu, jumlah demigot di planet kuning dan jauh lebih banyak daripada planet Armor Surgawi, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa membiarkan orang-orang di planet kuning dan menggali sumber daya planet Armor Surgawi. Masuk akal jika sumber daya planet Armor Surgawi diciptakan oleh orang-orang di planet kuning dan apalagi alasan yang ditemukan Sun Yan tidak salah, sehingga Mo Yan Wushang tidak bisa membantahnya. Awalnya, para penggarap benua Armor Surgawi mengira Sun Yan akan berhenti setelah membuat keributan. Mereka tidak menyangka penduduk planet kuning dan akan gelisah lagi, diam-diam merencanakan sesuatu. Di tengah benua kuning dan di planet kuning dan, ada sebuah istana terapung. Kedua demigot itu menginjak Astrolabe dan memasuki istana. Mereka memasuki bagian dalam istana, di mana seorang pria berjubah kuning duduk tegak. Tuanku, Mo Yan Wushang telah meninggalkan planet Armor Surgawi lagi. Dia seharusnya berencana pergi ke planet utama. Kedua demigot itu berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Pria berjubah kuning adalah dewa surgawi dari planet kuning dan, Sun Yan. Saat ini, mata Sun Yan berbinar. Dia menganggup dan berkata, Mo Yan Wushang ini cerdas. Dia sebenarnya berpikir untuk pergi ke planet utama untuk mendapatkan batu ilahi dan menggunakannya untuk mengubah benua Armor Surgawi guna memulihkan sumber daya dan pembuluh darah roh. Tuanku, kami mendengar bahwa Mo Yan Wushang cukup terkenal di pavilion Duya di planet utama. Banyak dewa surgawi di planet utama suka pergi ke pavilion Duya untuk mendengarkan Mo Yan Wushang memainkan lagu, salah satu demigot tidak melakukannya. Tidak mengerti. Lagu dapat menumbuhkan temperamen seseorang, tetapi bagi para dewa surgawi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan jika Mo Yan Wushang bisa memainkan lagu, dia tidak akan dikejar oleh begitu banyak dewa surgawi di planet utama. Mereka semua tahu bahwa dewa surgawi di planet utama sangatlah kuat. Bahkan jika mereka berada pada level yang sama, mereka jauh lebih kuat daripada dewa surgawi di planet terpencil. Pembangkit tenaga listrik dewa surgawi semacam ini harusnya sangat disiplin. Mereka tidak mengerti mengapa para dewa surgawi ini mengejar Mo Yan Wushang. Mata Sun Yan serius saat dia berkata dengan lemah, kamu tidak mengerti. Lagu-lagu Mo Yan Wushang tidak sederhana. Entah kenapa, tapi saat wanita ini memainkan gukin, selalu ada efek aneh yaitu menenangkan hati. Dalam ketenangan ini, ada perasaan yang menggugah pikiran. Saat itu, Sun Yan juga pernah ke pavilion Duya di planet utama. Dia cukup beruntung mendengar Mo Yan Wushang memainkan gukin. Saat itu, dia telah tenggelam dalam perasaan indah yang dibawakan oleh musik. Perasaan seperti ini sulit dicapai, bahkan jika dia bermeditasi. Bisa dikatakan setelah mengalami perasaan ini, pikirannya yang semula lelah menjadi rileks. Dalam perjalanan menuju puncak, para kultifator akan selalu kebingungan dan cemas. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun, hati mereka pasti sudah lelah. Kelelahan semacam ini adalah efek psikologis alami yang terbentuk dari upaya mengejar kekuasaan selama bertahun-tahun. Sulit untuk menghilangkannya dengan obat-obatan atau harta berharga. Tapi musik Mo Yan Wushang bisa. Itulah sebabnya Mo Yan Wushang begitu populer di pavilion Duya. Setiap kali dia memainkan gukin, tidak akan ada kursi yang kosong. Panda dari galaksi matahari emas menyukai musik Mo Yan Wushang. Di saat yang sama, dia juga menyukai temperamen Mo Yan Wushang. Itu sebabnya dia pergi ke Celestial Armor Planet untuk mengungkapkan perasaannya. Kedua Demigo tampaknya tidak mengerti, dan Sun Yan tidak mau melanjutkan penjelasannya. Sebaliknya, dia tersenyum dingin dan berkata, karena merekalah kita terpaksa bermigrasi ke planet kuning dan dengan lingkungan yang begitu keras. Saat itu, sumber daya yang kita ambil adalah milik kita. Tidak peduli apa, orang luar ini harus memberikan kompensasi kepada kami karena terpaksa kedua dewa itu saling berpandangan. Mo Yan Wushang telah mendapatkan banyak batu dewa di planet utama selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah meninggalkan planet Armor Surgawi, mari kita lihat. Wajar jika kita mengambil beberapa batu dewa sebagai kompensasi. Sun Yan tersenyum dingin lalu berkata, panggil tujuh orang lainnya keluar. Setelah kita pergi ke planet Zira Surgawi dan mendapatkan batu dewa, kita akan kembali. Lalu, bahkan jika Mo Yan Wushang kembali, dia tidak bisa melakukan apapun pada si kuning dan planet. Setelah beberapa saat, Sun Yan mengumpulkan sembilan dewa dari planet kuning dan. Kemudian, dia mengeluarkan astrolabnya dan sepuluh di antaranya pergi ke planet Armor Surgawi. Long Xiao Tian dan Feng Xiao bukan satu-satunya yang berada di gunung Gukin di planet Armor Surgawi. Ada juga petinggir Yuka, Yuan Hongwen, dan Ji Chen Yan, yang mewakili para jenius di benua tengah. Long Xiao Tian dan Feng Xiao telah mencapai tingkat True Immortal. Budidaya Yuan Hongwen sangat cepat. Dia telah mencapai level Demigod. Ji Chen Yan juga berada di puncak True Immortal. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang Demigod. Di planet Zira Surgawi, tingkat pengolahan Yuan Hongwen adalah yang tertinggi selain milik Moyan Wushang. Ketika Sun Yan membawa sembilan dewa ke Celestial Armor Planet, mereka menarik perhatian orang-orang di Celestial Armor Planet. Orang-orang di gunung Celestial Sider juga terkejut. Sial, ini Sun Yan dan yang lainnya lagi. Mereka mengambil hampir semua sumber daya di planet Armor Surgawi. Apa yang mereka lakukan di sini? Yuan Hongwen, yang sedang berkultivasi di gunung Celestial Sider, terkejut. Dia segera memperhatikan Sun Yan dan yang lainnya. Kemudian, Ji Chen Yan, Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera keluar dari pengasingan dan berkumpul di sebuah alun-alun besar di gunung Celestial Sider. Pada saat ini, Sun Yan dan yang lainnya telah mendarat di gunung Celestial Sider. Mereka menatap dingin ke arah Yuan Hongwen dan yang lainnya. Sun Yan, apa maksudnya ini? Melihat Sun Yan membawa sembilan dewa itu, hati Yuan Hongwen tenggelam. wajahnya sedikit pucat. Sun Yan tersenyum tipis dan berkata, Hehe, saya datang ke sini hari ini karena saya ingin Anda memberi saya sejumlah kompensasi. Bagaimanapun, Anda menempati planet saya. Jika Anda tidak memberi saya kompensasi apapun, bukankah itu tidak masuk akal? Feng Xiao tidak tahan. Sun Yan tidak tahu malu. Dia berkata dengan dingin, Terakhir kali, kamu mengirim orang untuk mengambil semua sumber daya di planet armor surgawi. Bukankah itu cukup? Sekarang kamu di sini lagi. Sun Yan, apakah kamu punya rasa malu? Wajah Sun Yan menunduk. Dia berkata, Sumber daya itu awalnya milik planet sirah surgawi. Bagaimana sumber daya itu bisa menjadi milik Anda? Kami mengambil sesuatu yang menjadi milik kami. Karena ini kompensasi, bagaimana Anda bisa memberi kami sesuatu yang menjadi milik kami sebagai kompensasi? Kompensasi yang disebut hanya dihitung jika Anda memberi kami sesuatu yang menjadi milik Anda. Wajah Yuan Hongwen muram. Dia sudah tahu apa yang diinginkan Sun Yan. Sun Yan mungkin menginginkan batu dewa yang diperoleh Mo Yan Wushang selama bertahun-tahun. Meskipun Mo Yan Wushang telah menggunakan sebagian besar batu dewa untuk meningkatkan planet armor surgawi, dia telah mengumpulkan banyak batu dewa selama bertahun-tahun. Untuk mempercepat budidaya mereka, Mo Yan Wushang bahkan telah membentuk formasi pengumpulan roh dengan batu dewa untuk mempercepat budidaya mereka. Dapat dikatakan bahwa batu dewa sangat berguna bagi planet ini. Mo Yan Wushang telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Tidak ada alasan baginya untuk mengeluarkannya. Sun Yan melihat ekspresi Yuan Hongwen dan yang lainnya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan dengan patu menyerahkannya. Namun, kali ini, dia tidak berniat memaksa mereka menyerahkannya secara sukarela. Dia datang kali ini untuk merampok mereka. Haha, karena ini merepotkanmu, aku akan mengambil kembali kompensasi milikku. 1919 Dalam sekejap, Gunung Gukin diselimuti oleh kekuatan Sun Yan. Pupil mata Yuan Hongwen menyusut, dan tubuhnya menegang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang lain di Gunung Gukin juga mengalami situasi yang sama. Mereka semua terkurung oleh kekuatan mengerikan ini dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, orang terkuat di Gunung Gukin adalah Yuan Hongwen, tapi dia hanyalah seorang pesilat setengah dewa. Sun Yan, apakah kamu akan merampok kami? Yuan Hongwen langsung memahami tujuan Sun Yan. Orang ini telah menunggu Mo Yan Wuxiang keluar dari Heavenly Armor Star dan kemudian turun ke Heavenly Armor Star. Apa yang kamu maksud dengan merampok? Bukankah saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya hanya meminta kompensasi? Karena itu adalah kompensasi, maka itulah yang pantas saya, Sun Yan, dapatkan. Sun Yan mencibir, lalu perlahan turun ke Gunung Gukin. Penjelasan Sun Yan yang tidak tahu malu segera membuat Yuan Hongwen dan yang lainnya mengertakkan gigi karena kebencian. Sun Yan sebenarnya menggunakan alasan yang bermartabat untuk merampok mereka. Benar-benar tidak tahu malu. Setelah turun di Gunung Gukin, kesadaran kuat Sun Yan menyelimuti seluruh Gunung Gukin. Segera, matanya menjadi serius dan bahkan sedikit panas. Suara mendesing. Sun Yan langsung menghilang dan memasuki kedalaman Gunung Gukin. Ketika Sun Yan keluar lagi, dia sangat gembira. Ayo pergi. Saya sangat puas dengan kompensasi yang mereka berikan kali ini. Di masa depan, Huang dan Xing dan Heavenly Armor Star tidak saling berhutang apapun. Setelah mengatakan itu, Sun Yan meninggalkan Heavenly Armor Star bersama sembilan demigod. Pada saat yang sama, penindasan terhadap Yuan Hongwen dan yang lainnya menghilang. Lalu, Yuan Hongwen berubah menjadi bayangan dan memasuki kedalaman Gunung Gukin. Ketika Yuan Hongwen keluar lagi, wajahnya muram, dan dia berkata, bajingan itu Sun Yan, dia membuka susunan yang digunakan Wu Sang untuk menyimpan batu ilahi, dan ribuan batu ilahi tingkat rendah di dalamnya diambil oleh Sun Yan. Apa? Itu adalah batu ilahi yang dikumpulkan Wu Sang selama bertahun-tahun. Sun Yan, bajingan itu, mata indah Feng Xiao penuh dengan api. Untungnya, Wu Sang membawa batu ilahi kelas menengah bersamanya. Bahkan jika batu ilahi kelas menengah diambil oleh Sun Yan, kami akan menderita kerugian besar, kata Yuan Hongwen dengan getir. Ji Chen Yan yang dari tadi diam tiba-tiba bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Hongwen tersenyum pahit dan berkata, mari kita tunggu Wu Sang kembali dulu. Namun, fondasi Huang dan Xing lebih kuat dari kita. Jika kita menghadapi kekuatan dengan kekuatan, kita tidak akan menjadi lawan Huang dan Xing. Saya khawatir kita akan melakukannya. Kita harus menelan kerugian ini sendiri. Yang lainnya terdiam, terutama Ji Chen Yan. Mata indahnya penuh amarah. Dia sangat jelas bahwa jika Heavenly Armor Star mereka sangat kuat, Huang dan Xing tidak akan menindas mereka seperti ini. Huang dan Xing di langit berbintang di luar Heavenly Armor Planet, sesosok hitam berdiri di atas batu mengambang. Kesadaran yang sangat besar menyelimuti seluruh planet Armor Surgawi. Percakapan antara Yuan Hongwen dan yang lainnya terlihat jelas di kesadaran orang ini. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah seorang pemuda yang berdiri di atas pecahan batu. Pandangannya terhadap Heavenly Armor Star dipenuhi dengan nostalgia. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah Zua Wen. Tidak lama setelah Sun Yan meninggalkan planet Armor Surgawi, Zua Wen kebetulan tiba di planet Armor Surgawi. Dengan kesadaran Zua Wen yang luar biasa, mudah baginya untuk menangkap percakapan antara Yuan Hongwen dan yang lainnya di Gunung Gukin. Dia juga tahu apa yang baru saja terjadi. Memikirkan hal ini, dia juga tahu bahwa Huang Dan Singh dan yang lainnya seharusnya baru saja meninggalkan planet Armor Surgawi. Oleh karena itu, kesadarannya langsung terpancar dan melintasi langit berbintang. Sekarang Roh Zua Wen telah mencapai alam ilahi tingkat tengah, kekuatannya sebanding dengan ahli alam ilahi puncak. Jangkauan kesadarannya berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan Sun Yan yang berada di tahap awal alam ilahi. Tidak jauh dari planet Armor Surgawi, Sun Yan dan sembilan demigot sedang menaiki astrolabe dengan santai menuju Huang Dan Singh. Tiba-tiba, rasa ilahi yang sangat menakutkan menyelimuti mereka dan dengan kuat mengunci kelompok sembilan orang itu. Tubuh Sun Yan menegang dan dia segera menghentikan astrolabnya. Sembilan demigot yang masih berada di astrolab memandang Sun Yan dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Sun Yan berhenti. Sun Yan segera membungkuk dan berkata dengan hormat, bolehkah saya tahu senior mana yang ada di dekat sini. Sembilan demigot bereaksi satu demi satu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kesadaran jiwa sekuat kekuatan surga telah terkunci kuat pada astrolab mereka. Wajah mereka berubah drastis saat mereka buru-buru mengikuti petunjuk Sun Yan. Mereka tidak berani lalai sedikitpun. Saat ini, Sun Yan tidak berani bergerak. Kesadaran ini terlalu menakutkan dan terkunci erat pada dirinya seperti belenggu. Dia tahu betul bahwa jika dia bertindak gegabuh, dia akan langsung membuat marah pemilik kesadaran ini. Serahkan semuanya dan pergi dari pandanganku. Suara agung datang dari jauh dan terus terngiang-ngiang di telinga Sun Yan dan yang lainnya seperti guntur teredam yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Sun Yan berubah. Dia tidak menyangka pemilik kesadaran ini akan merampoknya di tengah jalan. Apalagi dia merampok seorang junior. Menilai dari kekuatan kesadaran ini, Sun Yan menduga bahwa pemilik kesadaran ini adalah ahli alam ilahi tahap akhir atau puncak. Keberadaan seperti itu dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik bahkan di bintang utama dan bukanlah seseorang yang hanya bisa dialawan, yang hanya berada di tahap awal alam ilahi. Senior, ayo kita bicara baik-baik. Apakah kamu menginginkan sesuatu dariku? Kalau begitu senior, jangan sungkan untuk bertanya. Junior pasti akan menyerahkan apa yang diinginkan senior. Sun Yan bertanya ragu-ragu. Namun, begitu Sun Yan selesai berbicara, kesadarannya tiba-tiba menjadi ganas. Sun Yan hanya merasakan suara mendengung di kepalanya dan rasa manis di tenggorokannya. Dia tertangkap basah dan terkena serangan kesadaran ini. Sun Yan diam-diam mengutuk pemilik kesadaran yang tercela ini karena melancarkan serangan kesadaran dalam keadaan seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa kesadaran ini telah menunjukkan belas kasihan. Jika kesadaran ini benar-benar menyerang dengan kekuatan penuh, Sun Yan akan terluka parah. Apakah kamu masih akan berbicara omong kosong? Maksudku, tinggalkan semua yang kamu punya dan pergi dari hadapanku. Suara itu terulang lagi. Sun Yan tidak berani lalai kali ini dan segera mengeluarkan cincin spiritualnya dan menyerahkannya. Sembilan demigot di sampingnya juga mengeluarkan cincin spiritual mereka dengan sangat sadar. Juga, serahkan astrolabe di bawah kakimu. Suara itu berbicara lagi dan segera menyebabkan Sun Yan dan yang lainnya merasa tidak puas. Tanpa astrolabe, mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan di langit berbintang terlalu lama. Sun Yan baik-baik saja karena dia adalah ahli alam ilahi dan bintang kuning dan tidak jauh dari sana. Dia bisa menggunakan kekuatan dewa bintangnya untuk kembali. Namun, sembilan demigot di sampingnya tidak bisa terbang di langit berbintang terlalu lama. Pak! Saat Sun Yan hendak berbicara, kesadarannya tiba-tiba menjadi menakutkan. Sun Yan segera menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia kemudian menyingsingkan lengan bajunya dan melarikan diri bersama sembilan demigot. Setelah Sun Yan melarikan diri, kesadaran tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia melihat sekeliling dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, sesosok tubuh dengan cepat terbang. Zua Wan menyingkirkan sembilan cincin spiritual yang mengambang di langit berbintang dan kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, Zua Wan kembali ke Heavenly Armor Star dan mendarat di gunung sitar kuno. Awalnya, Yuan Hongwen dan yang lainnya masih berkumpul di alun-alun dan menghela nafas. Sekarang mereka tiba-tiba melihat seseorang mendarat di gunung sitar kuno, mereka semua menjadi gugup. Mereka semua mengira Sun Yan telah kembali. Namun, ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua tercengang dan langsung memperlihatkan ekspresi terkejut. Zua Wan, anakku, apakah kamu benar-benar kembali? Long Xiao Tian dan Feng Xiao adalah orang pertama yang bereaksi dan segera pergi menyambutnya. Yuan Hongwen dan Ji Chen Yan juga kembali sadar dan mengikuti dari belakang. Kemudian, Ryuka Long Xiang Ding dan petinggi Ryuka lainnya, yang juga terkait dengan Zua Wan, berkumpul di sekitar Zua Wan. Ayah, ibu, kakek. Zua Wan menyapa Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan Long Xiang Ding yang datang untuk menyambutnya. Ada sorot kegembiraan di matanya. Dia telah tinggal di Devorer Larva selama 60 tahun penuh. Setelah sekian lama tinggal di tempat yang gelap, bahkan Zua Wan pun merasa kesepian dan kesepian. Sekarang setelah dia melihat keluarga dan teman-temannya, Zua Wan tentu saja tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya. Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan Long Xiang Ding dengan cepat membantu Zua Wan berdiri. Di antara mereka, Feng Xiao memegang tangan Zua Wan dan memandangnya dari atas ke bawah. Dia begitu gembira hingga dia menangis dan memeluk Zua Wan. Merasakan pelukan hangat Feng Xiao, hati Zua Wan menghangat dan dia dengan lembut menepuk bahu Feng Xiao. Yuan Hongwen awalnya ingin berbicara, tetapi melihat adegan reuni ibu dan anak di depannya, dia menelan kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Namun, Yuan Hongwen segera menemukan sesuatu yang aneh. Dia menemukan bahwa aura Zua Wan bukan lagi aura Dewa Surgawi, melainkan demigod, yang mengejutkan Yuan Hongwen. Dia ingat ketika Zua Wan meninggalkan galaksi sungai panjang, dia sudah menjadi Dewa Surgawi tahap awal. Dan sekarang, 60 tahun telah berlalu, dan Zua Wan adalah murid dari sekte Taiking yang kuat. Dia merasa bahwa budidaya Zua Wan harus berada pada Dewa Surgawi tingkat menengah atau tingkat akhir. Bagaimana dia bisa mengalami kemunduran? Meskipun dia bingung, Yuan Hongwen tidak mengatakan apapun. Dia tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Tidak hanya Yuan Hongwen, tetapi Ji Chen Yan, Long Xiao Tian, dan yang lainnya juga menemukan ada yang tidak beres. Meskipun mereka tidak dapat melihat aura Zua Wan, mereka telah melihat Dewa Surgawi sebelumnya. Aura Zua Wan jelas berada di bawah aura Dewa Surgawi. Mereka memperkirakan bahwa dia hanyalah seorang demigod. Feng Xiao memandang Zua Wan dan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia memandang Zua Wan dan wajahnya sedikit berubah. Dia berkata, Nak, kultifasimu mengalami kemunduran. Mata Zua Wan berbinar. Dari sikap semua orang, Zua Wan dapat melihat bahwa mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di alam abadi Taiking. Secara logika, apa yang telah dilakukan di alam abadi Taiking sudah cukup untuk mengejutkan seluruh alam Surgawi Huaxia. Bahkan jika galaksi sungai panjang jauh dari inti alam Surgawi, pasti ada beberapa rumor. Memikirkan hal ini, Zua Wan merasa ada yang tidak beres. Tampaknya seseorang dengan sengaja memblokir berita tentang alam abadi Taiking, dan orang ini kemungkinan besar adalah dewa sejati yang berdaulat dari galaksi sungai panjang, Kiki. Adapun mengapa Kiki melakukan ini, Zua Wan tidak perlu berpikir untuk menebak. Mungkin karena Taiking dan Yuking telah tinggal di sini untuk sementara waktu, yang membuat Long River galaksi tiba-tiba populer. Kiki tidak ingin mengaitkan alasannya dengan Zua Wan, jadi dia memblokir berita tersebut. Setidaknya, dia tidak ingin orang-orang di benua armor Surgawi mengetahui tentang Zua Wan. Begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan mengungkapkan alasan sebenarnya. 1920 Zua Wan tersenyum dan berkata, Ibu, dan semuanya, saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda ketika waktunya tiba. Namun, sekarang bukan waktunya. Mendengar kata-kata Zua Wan, yang lain tidak berkata apa-apa. Ryuka adalah pengagum paling setia Zua Wan, jadi mereka tentu saja menuruti kata-kata Zua Wan. Adapun Yuan Hongwen dan Jichenyan, setelah menyaksikan kekuatan Zua Wan yang menakutkan, mereka sudah kagum pada Zua Wan. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apapun. Ayah, bagaimana dengan percikan darah? Zua Wan memandang Long Xiaotian. Sebelum dia pergi, dia telah memberikan percikan darah kepada Long Xiaotian. Long Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, Zua Wan, roh senjata percikan darah yang kau berikan padaku terlalu unik. Ia menyebut dirinya, Master Long, dan tidak bertahan lama di planet armor Surgawi sebelum ia pergi. Apa? Dia menerobos kehampaan dan pergi. Zua Wan sedikit mengernyit, dia telah menyuruh Xiao Hei untuk menunggunya di planet armor Surgawi. Kenapa tiba-tiba pergi? Zua Wan mengetahui kepribadian Xiao Hei dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Xiao Hei tidak akan pergi tanpa urusan penting. Apa yang telah terjadi? Zua Wan bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingin diam-diam merasakan lokasi Xiao Hei, tapi dia menyadari bahwa hubungannya dengan Xiao Hei sangat lemah. Xiao Hei sudah tidak ada lagi di jiwanya. Sebaliknya, itu telah menjadi roh senjata dari percikan darah. Zua Wan bahkan belum menyempurnakan percikan darah. Dia tahu metode pencarian Xiao Hei ini tidak akan berhasil. Meskipun hubungannya dengan Xiao Hei lemah, samar-samar dia masih bisa merasakan bahwa Xiao Hei berada di galaksi sungai panjang. Namun, dia tidak bisa merasakan lokasi sebenarnya Xiao Hei. Sepertinya aku harus tinggal di Long River Galaksi untuk sementara waktu. Zua Wan sakit kepala. Awalnya, dia ingin menelan Heavenly Armor Star ke dalam tubuh Devor. Dia memahami dengan jelas bahwa selama Devor tidak menyerap energi planet ini, planet tersebut dapat bertahan hidup di dalam tubuhnya, dan makhluk di dalamnya tidak akan terpengaruh. Sekarang, Xiao Hei tiba-tiba meninggalkan Celestial Armor Planet. Hal ini mempersulit Zua Wan. Dia harus tinggal di sistem sungai panjang untuk sementara waktu untuk menemukan Xiao Hei. Oh iya, Wu Xiang pergi ke planet utama Galaxy Long River. Kenapa dia pergi ke sana? Zua Wan tiba-tiba bertanya. Feng Xiao menganggup dan berkata, Wu Xiang telah maju ke alam ilahi 20 tahun yang lalu. Dia pergi ke bintang utama terutama untuk mendapatkan batu ilahi. Feng Xiao menjelaskan semua yang terjadi selama 60 tahun terakhir kepada Zua Wan. Terutama ketika dia mendengar bahwa Sun Yan tanpa malu-malu datang untuk mencuri sumber daya benua armor surgawi, Zua Wan menyipitkan matanya, mengungkapkan jejak niat membunuh. Dia berpikir bahwa dia telah melepaskan Sun Yan dan yang lainnya terlalu mudah dengan merampas cincin spiritual mereka. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa Mo Yan Wu Xiang berada di kamar pribadi di bintang utama, mendapatkan batu ilahi dengan memainkan musik. Namun, Feng Xiao sengaja tidak menyebutkan apapun tentang pande. Meskipun dia tahu bahwa Zua Wan adalah murid dari sekte Taiking, dilihat dari penurunan basis budidaya Zua Wan, sesuatu pasti telah terjadi pada Zua Wan. Dia tidak ingin Zua Wan mengkhawatirkan masalah ini. Selain itu, Zua Wan hanyalah seorang demigod, dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan alam ilahi. Para pengawal pande semuanya adalah ahli alam ilahi tingkat menengah, dan dia mempunyai galaksi matahari emas sebagai pendukungnya. Jika dia memberitahunya, dengan karakter Zua Wan, dia mungkin akan berinisiatif mencari pande. Namun, Zua Wan jelas bukan lawan pande, dan itu akan menyeberburuk keadaan. Mendengar ini, Zua Wan sedikit banyak mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Dia juga tahu bahwa Moyan Wuxiang biasanya hanya tinggal di bintang utama selama 10 hari, jadi Zua Wan merasa lega. Dia akan menunggu Moyan Wuxiang kembali ke planet armor surgawi, dan kemudian mencari Xiao Hei. Gunung sitar kuno, di loteng yang elegan, Zua Wan duduk bersilah, dan ada 10 cincin spiritual di depannya. Ada perbedaan antara cincin spiritual. Cincin spiritual Sun Yan jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi, dan ruang di dalamnya jauh lebih besar. Yang membuat Zua Wan puas adalah adanya batu ilahi di 10 cincin spiritual. Totalnya ada sekitar 5.000 batu ilahi, dan dia juga menemukan batu ilahi kelas menengah di cincin spiritual Sun Yan. Batu ilahi secara alami dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan pembagiannya sama dengan batu roh dari benua armor surgawi. Mereka dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Batu ilahi tingkat rendah adalah batu ilahi tingkat rendah, dan merupakan batu ilahi yang paling umum di wilayah surgawi, sedangkan batu ilahi tingkat atas sangatlah langka. Setelah Zua Wan menyingkirkan 5.000 batu ilahi tingkat rendah dan batu ilahi tingkat menengah, dia melihat cincin spiritual Sun Yan lagi. Dia sudah memeriksa sembilan cincin spiritual lainnya, dan benda-benda di dalamnya tidak berguna baginya, jadi dia berencana memberikannya kepada Long Xiao Tian untuk dibagikan. Namun, ada banyak hal di cincin spiritual Sun Yan. Meskipun tidak ada artefak ilahi surgawi, Zua Wan menemukan sebotol kaki kuning misterius, rumput spiritual dengan cahaya ungu yang mengancam, dan beberapa benda lain. Meskipun Zua Wan belum pernah menjelajah langit berbintang, ketika dia berada di alam abadi Tai King, dia selalu tinggal di penyimpanan emas. Selain memahami kemampuan ilahi tingkat surga Void, dia kadang-kadang membaca beberapa pengetahuan tentang langit berbintang. Terlebih lagi, dia telah mewarisi laut pengetahuan Defor Muda, dan ingatan Defor Muda diwarisi dari Defor Muda. Dengan pengalaman Defor Muda selama bertahun-tahun, apa yang belum dia lihat di langit berbintang. Ramuan ilahi kelas 1, Rumput Keberuntungan Ungu Zua Wan memandangi rumput keberuntungan ungu dalam diam. Benda-benda di langit berbintang bukan lagi jamu spiritual, melainkan jamu ilahi. Bahkan jika itu adalah ramuan ilahi kelas 1, itu masih merupakan sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan, tetapi tidak dengan mencarinya. Rumput Keberuntungan Ungu memiliki efek yang luar biasa. Meskipun itu hanya ramuan ilahi kelas 1, ia memiliki efek ajaib dalam memulihkan kekuatan ilahi. Dalam pertarungan dengan level yang sama, selama seseorang memiliki rumput Keberuntungan Ungu dan menelannya, seseorang akan mampu bertarung dalam pertarungan yang berlarut-larut. Adapun Ki Kuning Misterius, tentu saja, itu juga sangat berguna bagi Zua Wan. Namun, botol Ki Kuning Misterius dicincin spiritual Sun yang terlalu kecil. Jika diberikan kepada Zua Wan untuk mengolah keabadian Kuning Misterius, dia bahkan tidak akan bisa maju ke tahap pertama alam hautian. Sepertinya saya harus pergi ke bintang utama untuk melihat Ki Kuning Misterius. Kebetulan Wu Sang ada di bintang utama. Mengapa saya tidak pergi ke sana dan melihatnya? Zua Wan menyingkirkan cincin spiritual dan berjalan keluar dari pavilion. Dia menemukan Long Xiaotian dan memberikan cincin spiritual sembilan demigot di samping Sun Yan kepadanya. Kemudian, dia mengeluarkan empat ribu batu ilahi tingkat rendah dan memberikannya kepada Long Xiaotian. Long Xiaotian sedikit terkejut karena Zua Wan mengeluarkan begitu banyak cincin spiritual dan batu ilahi, tapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, Zua Wan adalah murid dari sekte Tai King. Batu ilahi dalam jumlah kecil seharusnya tidak menjadi masalah bagi Zua Wan. Setelah menasihati beberapa kata lagi, Zua Wan mengeluarkan astrolabe-nya dan meninggalkan Heavenly Armor Star. Astrolabe yang disitanya tidak terlalu cepat. Itu jauh lebih lambat dari kecepatan Zua Wan sendiri. Itu seharusnya astrolabe kelas terendah. Namun, Zua Wan hanyalah seorang demigot. Jika dia melakukan perjalanan melintasi langit berbintang, bukankah itu berarti memberitahu orang lain bahwa dia berbeda dari yang lain. Bintang utama Galaksi Sungai Panjang disebut Bintang Sungai Panjang. Itu adalah inti dari Long River Galaxy. Jumlah Dewa Surgawi di Galaksi Sungai Panjang jauh melebihi jumlah Dewa Surgawi di planet lain di Galaksi Sungai Panjang. Di sekitar Long River Star, ada empat bintang sekunder. Keempat bintang sekunder ini bergantung pada Long River Star. Di seluruh Long River Galaxy, kekuatan mereka hanya di bawah Long River Star. Ini karena keempat bintang sekunder masing-masing memiliki Dewa Sejati Palsu. Dewa Sejati Palsu adalah Dewa Surgawi yang budidayanya telah mencapai batas Dewa Surgawi. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Dewa Sejati. Mereka disebut Dewa Sejati Palsu. Meskipun Dewa Sejati Palsu di empat bintang sekunder bukanlah Dewa Sejati, kekuatan mereka jauh melampaui Dewa Surgawi Puncak. Bisa dikatakan keempat bintang sekunder tersebut memiliki pamor yang besar di Galaksi Sungai Panjang. Semua Dewa Surgawi takut pada empat bintang sekunder ini. Ketika Zuawan pertama kali memasuki Long River Star, dia memperhatikan empat bintang sekunder yang mengelilingi Long River Star. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Kecepatan Astrolabe itu cukup cepat. Sekitar setengah hari, itu sudah dekat dengan Long River Star. Ketika Zuawan hendak memasuki Long River Star, dia merasakan perasaan stagnan. Kemudian, Astrolabnya mau tidak mau mundur beberapa meter sebelum berhenti. Apa yang sedang terjadi? Zuawan berbisik kaget. Saat dia bersama Tai King dan Yu King, dia tidak merasakan hambatan ini. Haha, apakah ini pertama kalinya kamu berada di Long River Star? Sepertinya Anda sama sekali tidak mengetahui aturan Long River Star. Tiba-tiba, sebuah suara hangat terdengar. Di belakang Zuawan, seberkas cahaya bintang bersinar dan muncul tidak jauh darinya. Di depannya ada seorang pria dan seorang wanita. Keduanya mengendarai Astrolabe yang sama. Selain itu, Zuawan juga memperhatikan bahwa cahaya bintang di permukaan Astrolabe kedua orang tersebut jauh lebih terang daripada Astrolabe miliknya. Sepertinya Astrolabe mereka memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada Astrolabe-nya. Pria itu tinggi dan kuat, dan wanita itu menawan dan cantik. Namun, yang membuat Zuawan tidak nyaman adalah wanita itu seperti permen yang lengket. Dia menempel di sisi pria itu dan melakukan segala macam tindakan intim. Dia seperti kucing yang kepanasan. Saudaraku, tolong beri pencerahan padaku. Zuawan menangkupkan tinjunya dan bertanya. Ada formasi kuat yang dibentuk oleh Arcane Divine Master yang jaraknya puluhan ribu kaki dari Long River Star. Jika Anda tidak memiliki sertifikat untuk memasuki Long River Star, Anda akan ditolak oleh formasi ini. Pria itu tersenyum. Sebuah formasi yang dibentuk oleh Arcane Divine Master. Zuawan terkejut. Dia sedikit senang karena formasi ini bukanlah formasi ofensif. Jika tidak, dengan tingkat keterampilan formasi Arcane Divine Master, Zuawan akan berada dalam posisi yang sulit. Alasan mengapa Tai King dan Yu King bisa memasuki Long River Star dengan mudah mungkin karena kekuatan mereka terlalu tinggi. Mereka tidak peduli dengan formasi di sini. Oleh karena itu, Zuawan tidak merasakan apapun saat itu. Saudaraku, mohon pencerahannya. Bagaimana saya bisa mendapatkan sertifikat untuk masuk ke Long River Star? Zuawan bertanya dengan sopan. Pria itu tertawa dan segera mengeluarkan lencana dari cincin spiritualnya dan berkata, Saudaraku, ini adalah takdir kita bertemu. Lencana ini adalah sertifikat untuk memasuki Long River Star. Kebetulan, saya punya satu tambahan. Saya akan memberikannya kepadamu. Zuawan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Agak sulit dipercaya bahwa orang ini akan memberinya sertifikat untuk memasuki Long River Star. Namun, Zuawan sedang terburu-buru memasuki Long River Star. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan mengambil lencana itu. Segera, mata Zuawan menjadi tajam. Namun ketajaman tersebut hanya bertahan sesaat. Pria jangkung itu juga memperhatikan ekspresi Zuawan dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia tersenyum dan bertanya, Saudaraku, apakah ada masalah? Terima kasih telah menonton!